Cersil api di bukit menoreh jilid 212. Ia bersama dengan Raden Rangga pada waktu itu, putra panembahan senapati jawab Ki Ajar. Tetapi keduanya masih sangat muda berkata muridnya karena itu, aku kira setidak-tidaknya kemampuan agung sedayu setingkat atau bahkan lebih tinggi dari saudara sepupunya yang masih muda itu. Ki Ajar mengangguk-angguk. Katanya memang mungkin sekali. Tetapi bagaimanapun juga kemampuan mereka adalah kemampuan benak-benak. Mereka masih aku anggap pada tataran muridku. Apakah kau gentar seandainya tiba-tiba saja kau berhadapan dengan agung sedayu, saudara sepupu dari anak muda yang pernah membunuh saudara seperguruanmu? Tentu tidak guru jawab orang itu saudaraku yang terbunuh itu adalah terhitung saudara muda bagiku. Aku yakin bahwa seandainya pada waktu itu, bukan dua orang saudara mudaku yang masih belum banyak berpengalaman itu yang hadir di padukuhan itu, maka kedua orang anak ingusan itu tentu sudah binasa. Nah, bukankah dengan demikian dugaanmu dan dugaanku tidak berbeda bahwa agung sedayu itu bukan orang yang harus ditakuti? Demikian pula dengan istrinya dan anak perempuan Ki Gede itu. Bahkan mungkin Ki Gede sendiri berkata Ki Ajar. Muridnya itu mengangguk-angguk. Tetapi ia sependapat dengan burunya. Malam itu, Ki Ajar dan seorang muridnya telah melihat-lihat rumah agung sedayu. Mereka memang masih belum akan berbuat sesuatu. Mereka hanya sekedar ingin melihat dan sedikit mengamati sikap para. Pengawal dan anak-anak muda tanah perdikan menoreh. Apakah mereka siap untuk melakukan langkah yang cepat atau tidak? Tetapi Ki Ajar laksana tidak banyak memperhitungkan para pengawai. Ia ingin menyelesaikan persoalannya di luar keikut serataan para pengawal. Kecuali jika ternyata agung sedayu itu pengecut berkata Ki Ajar. Demikianlah, malam itu Ki Ajar telah melihat-lihat rumah agung sedayu tanpa melihat isinya. Di rumah itu tinggal agung sedayu, istrinya Sekar Mirah, Ki Jaga Raga dan seorang tamu, Kiai Gringsing. Namun Ki Ajar itu terkejut ketika ia melihat sesosok tubuh memasuki regol halaman. Dengan serta merta bersama muridnya ia berlindung pada sebatang pohon perdu yang menjadi salah sarihian tanaman hias di Halaman rumah agung sedayu. Serumpun pohon ceplok piring yang rimbun. Ternyata yang memasuki halaman adalah anak yang masih remaja. Dipundaknya di sandang cangkul dan di jincingnya kepis berisi ikan. Ki Ajar menarik nafas dalam-dalam. Agaknya anak itu baru saja turun ke sungai untuk mencari ikan. Meskipun demikian, Ki Ajar dan muridnya terpaksa menunggu anak itu masuk lewat pintu belakang. Sejenak kemudian rumah itu menjadi sepi kembali. Agaknya para penghuni yang lain tidak terbangun oleh suara derik pintu yang dibuka oleh anak itu. Demikianlah maka Ki Ajar itu pun telah meninggalkan rumah agung sedayu dan kembali ke tempat persembunyian mereka. Kepada murid-muridnya Ki Ajar memberitahukan bahwa ia sudah melihat rumah agung sedayu. Mudah-mudahan yang dilihatnya itu benar. Bukan sasaran yang salah. Lalu apakah yang akan kita lakukan bertanya seorang muridnya? Besok aku akan menemuinya dan menanyakan kepadanya apakah gelagah putih ada di rumah berkata Ki Ajar. Jika belum bertanya muridnya yang lain. Jika belum atau ada kesengajaan untuk menyembunyikan, maka kita dapat mengambil langkah-langkah yang kita anggap perlu. Jika perlu kita ambil agung sedayu. Sebelum anak yang bersama gelagah putih itu menyerahkan dirinya kepada kita, maka agung sedayu tidak akan kita lepaskan. Dan kita akan memelihara agung sedayu itu sampai kapan? Jika benar ia berilmu tinggi, maka untuk menjaganya diperlukan orang-orang tertentu agar orang itu tidak melarikan diri berkata seorang muridnya. Tentu dengan batas waktu tertentu berkata Ki Ajar. Jika dalam batas waktu tertentu anak yang bersama gelagah putih itu tidak datang, maka kita akan benar-benar membunuh agung sedayu sebagai ganti kematian seorang keluarga kita. Bahkan kita masih akan tetap memburu anak yang bersama gelagah putih, bahkan jika ada kesempatan, anak panembahan senapati itu pun akan kita selesaikan pula. Murid-muridnya mengangguk-angguk. Mereka terlalu yakin akan kemampuan gurunya, sehingga dengan demikian maka mereka sama sekali tidak menjadi ragu-ragu untuk bertindak. Mereka merasa sekelompok murid dan bahkan bersama gurunya, dari sebuah perguruan yang besar dan berpengaruh sehingga mereka benar-benar merasa terhina bahwa seorang di antara mereka telah terbunuh. Di hari berikutnya, setelah berbenah diri, maka Ki Ajar bersama seorang muridnya telah dengan tanpa ragu-ragu pula pergi ke rumah agung sedayu. Sebagai seorang guru dari sebuah perguruan yang besar maka ia tidak ingin merunduk seperti seekor kucing yang ingin menangkap tikus. Ki Ajar akan datang dengan mengetuk pintu dan misuk ke rumah agung sedayu dengan dada tengadah. Demikianlah, ketika matahari barah saja naik, selagi agung sedayu berkemas untuk pergi ke rumah Ki Gede Menoreh untuk merencanakan perbaikan ujung sebuah jalan padukuhan, dua orang telah memasuki regol halaman rumahnya. Agung sedayu yang merasa belum mengenai orang itu, telah menyongsongnya sambil mempersilahkannya masuk. Kami ingin bertemu dengan agung sedayu berkata Ki Ajar laksana. Agung sedayu mengerutkan keningnya. Namun ia pun menjawab akulah agung sedaya, marilah, silahkan naik ke pendapa. Orang itu mengeretkan keningnya. Agung sedayu memang masih muda. Tetapi ia tidak nampak garang. Bahkan sikapnya wajar dan tidak lebih dari sikap orang-orang tanah perdikan yang lain. Tetapi setiap orang di tanah perdikan itu, orang-orang di pasar dan warung-warung terlalu mengaguminya karena ilmunya yang tinggi, sikapnya, yang ramah dan kemampuannya bekerja yang sangat besar bagi tanah perdikan itu, tanpa pamrih pribadi. Karena ternyata hidupnya puri sederhana. Ia tidak menjadi kaya karenanya dan tidak memiliki sesuatu yang berlebihan. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu telah duduk di pendapa rumah agung sedaya yang tidak besar. Dengan ragu-ragu agung sedayu bertanya siapakah kisanak sebenarnya. Dan apakah barangkali ada persoalan yang penting sehingga kisanak telah mencari aku di padukuhan ini? Agung sedayu berkata kiajaraku adalah seorang yang tinggal di sebuah padepokan. Aku memimpin sebuah perguruan yang besar yang dapat aku kerahkan setiap saat jika aku kehendaki. Bahkan pengikutku bukan saja murid-muridku dari perguranku, tetapi beberapa orang kademangan di sekitar padepokanku ternyata mempunyai sikap dan pendirian yang sama dengan aku, atau katakan, mereka telah menjadi pengikutku. Agung sedayu mengeratkan keningnya. Ia merasa bahwa sesuatu agaknya telah terjadi. Orang itu mulai membicarakannya dengan pengantar yang mendebarkan jantung. Namun agung sedayu tidak memotongnya dibiarkannya orang itu berkata selanjutnya Nah, setelah kau mendapat sedikit kegambaran tentang aku, dan latar belakang kehidupanku, maka aku akan berbicara tentang keperluanku datang kemari. Orang itu berhenti sejenak. Lalu agung sedayu, benarkah bahwa gelagah putih itu saudara sepupumu? Agung sedayu mengerutkan keningnya. Katanya ada apa dengan gelagah putih kisana? Anak itu memang saudara sepupuku. Bagus berkata ki ajar sebenarnya aku berkepentingan dengan gelagah putih, tidak dengan kau. Tetapi karena yang kami ketahui tentang gelagah putih terlalu sedikit, yaitu bahwa gelagah putih adalah saudara sepupu agung sedayu, maka aku datang untuk menemuimu. Agung sediu mengangguk-angguk. Namun ia sudah merasa bahwa telah terjadi persoalan yang gawat antara gelagah putih dengan orang-orang dari perguruan yang telah datang kepadanya itu. Kisanak berkata agung sedayu kemudian persoalan apakah yang telah timbul antara kalian dengan gelagah putih? Titik baiklah aku langsung pada persoalannya. Gelagah putih telah membunuh salah seorang di antara murid-muridku. Memang bukan muridku yang cukup baik. Muridku yang baru mulai meningkatkan ilmunya pada tataran yang lebih tinggi. Karena itu, kami datang untuk membuat perhitungan dengan gelagah putih. Agung sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar, bahwa gelagah putih telah menempuh perjalanan bersama Raden Rangga, sehingga kemungkinan-kemungkinan yang bermacam-macam dapat mereka lakukan. Bahkan agaknya gelagah putih dan Sudabarang tentu bersama-sama Raden Rangga telah terlibat ke dalam satu pertengkaran sehingga mereka telah membunuh lagi. Agung sedayu berkata orang itu karena Agung sedayu tidak segera menjawab kau jangan menyembunyikan anak itu agar kau tidak kami libatkan ke dalam kesalahannya. Panggil gelagah putih dan biarlah kami membuat perhitungan dengan anak itu. Kisanak berkata Agung sedayu gelagah putih sekarang tidak ada di rumah. Sebagai mana kau katakan, peristiwa itu terjadi di satu tempat, dan barangkah kisanak nanti dapat memberitahukan kepadaku, di mana. Sampai sekarang anak itu masih belum kembali. Jangan berbohong berkata kiajar aku leng menyusulnya sudah sampai di sini. Padahal aku bengekat lewat beberapa hari setelah peristiwa itu terjadi. Apalagi aku menempuh perjalanan dengan tidak tergesa-gesa. Nah, jangan mencoba melindungi anak itu. Anak itu tentu sudah kembali dan menceritakan apa yang dilakukan. Kemudian anak itu bersembunyi. Agung sedayu, ceritakan kepada kami di mana anak itu bersembunyi ataukah sendirilah yang jemanggilnya dan menyerahkannya kepadaku. Kisanak, anak itu belum kembali. Aku pun belum mendengar peristiwa sebagaimana kau ceritakan itu. Karena itu, bagaimana mungkin aku melindunginya? Jika benar sepupuku itu bersalah, maka aku tentu akan membiarkannya menerima hukuman yang pantas baginya jawab Agung Sedayu. Tetapi orang itu agaknya tidak mempercayainya. Dipandanginya Agung Sedayu dengan tajamnya. Kemudian dengan suara yang dalam orang itu berkata aku memang sudah mengira Agung Sedayu. Kau tentu akan melindungi saudara sepupumu. Tetapi ketahuilah, bahwa kami menuntut hutang sepupumu itu terbayar. Karena sepupumu tidak ada, maka kaulah yang wajib membayarnya. Atau kau dapat menunjukkan siapa ayah gelagah putih dan di mana rumahnya. Jika kau ingin melepaskan tanggung jawabmu dan melemparkannya kepada ayahnya, maka aku akan datang kepada ayahnya. Mengambil anak itu atau ayahnya jika ia melindungi anaknya, sebagaimana sikapku kepadamu. Atau kau mungkin akan membebankan tanggung jawab kepada siapapun juga, jika ka sendiri tidak berani menanggungkannya. Agung Sedayu menarik nafas. Katanya jangan begitu kisana. Sebaiknya kita berbicara dengan baik. Kita ingin memecahkan suatu persoalan. Karena itu, kita harus menelusuri persoalan itu dengan cermat. Ki ajar tersenyum. Katanya Agung Sedayu. Aku tidak terbiasa bersikap dengan lemah lembut dan dengan berbagai macam basa-basi. Aku adalah seorang yang lebih senang berbicara langsung kepada persoalannya. Karena itu, sebaiknya katakan di mana gelagah putih. Di rumah ayahnya, di rumah pamannya atau bersembunyi di goa-goa di lereng perbukitan atau bersembunyi di Mataram, bersama Raden Rangga. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya baiklah. Jika kau ingin langsung pada persoalannya. Sekali lagi aku beritahukan, bahwa sejak anak itu pergi, gelagah putih belum pernah kembali. Aku pun tidak tahu seandainya ia memang berada di Mataram bersama Raden Rangga. Nah, barangkali jawabanku cukup jelas. Bagus ki ajar itu mengangguk-angguk. Jika demikian maka aku akan menempuh care yang kedua. Mengambil kau sebagai gantinya untuk waktu tertentu. Jika dalam dua pekan gelagah putih belum menyerahkan dirinya kepadaku, maka kau akan mengalami nasib yang buruk. Kau akan menjadi pengganti seorang di antara keluarga kami yang terbunuh itu. Karena kami telah berjanji di dalam diri kami, bahwa darah yang menitik harus ditebus dengan darah pula. Kau terlalu cepat mengambil kesimpulan kisah nak. Berkata Agung Sedayu kau belum menyelidiki siapa yang bersalah dalam hal ini. Bagaimanakah jika sepupuku itu hanya sekedar mempertahankan dirinya? Apakah dalam hal ini kau juga berpegang pada janji di dalam dirimu, bahwa darah yang menitik harus ditebus dengan darah? Seberapa kesalahan seseorang, tetapi apakah sepupumu berhak mengadilinya dan membunuh muridku? Bertanya Ki Ajar. Bukan mengadili. Tetapi sekedar membela diri, karena muridmulah yang menimbulkan pertengkaran dan kemudian perkelahian di antara mereka berkata Agung Sedayu. Aku tidak peduli pada sebabnya. Tetapi aku melihat pada kenyataan yang terjadi. Gelagah putih sudah membunuh muridku. Kami, seperguruan akan menuntut balas. Kisanak berkata Agung Sedayu kemudian jika muridmu itu terbunuh, apakah itu bukan salah muridmu sendiri? Itu berarti bahwa muridmu kalah dari sepupuku itu. Jika ia memiliki kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, maka muridmu itu tentu tidak akan mati. Karena itu, untuk apa sebenarnya Kisanak membela kematian murid Kisanak itu? Seharusnya Kisanak berterima kasih kepada sepupuku, karena sepupuku sudah ikut menyaring murid-murid Kisanak. Hamorang itu menggeram ternyata kata-katamu membuat peling aku merah. Tetapi aku dapat mengambil kesimpulan, bahwa ternyata kau tidak gentar melihat kehadiran kami. Aku tidak merasa perlu untuk saling menakuti berkata Agung Sedayu. Sebenarnya aku masih mengharap bahwa persoalannya akan dapat diselesaikan dengan baik. Baiklah Agung Sedayu berkata ki ajar aku memberimu waktu dalam sepekan. Aku akan kembali lagi kemari dan minta anak itu kaserahkan kepada aku. Jika tidak, maka kau akan aku bawa. Sementara itu siapapun di antara keluargamu harus memberitahukan hal itu kepada sepupumu. Aku hanya akan memberi waktu kepadanya untuk dua pekan. Jika dalam dua pekan anak itu tidak datang, maka kau akan bernasib buruk. Kau akan mati tanpa arti apapun dipadepokanku kelak. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya aku tidak dapat mengatakannya, apakah dalam waktu sepekan ini anak itu kembali atau tidak. Titik semuanya tergantung kepadanya jawab ki ajar aku sudah mengatakan apa yang mungkin terjadi atasmu. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun sebelum ia menjawab ki ajar itu berkata aku minta diri. Aku akan datang lagi sepekan lagi. Selama ini aku akan berkeliaran di sekitar tanah perdikan ini. Namun ingat, kau tidak perlu mencoba mengerahkan anak-anak muda dan para pengawal untuk melindungimu. Kera itu tidak akan menolongmu. Bahkan mungkin hanya akan menambah korban saja. Seandainya para pengawal untuk melindungimu, sampai kapan hal itu akan dilakukan dan apakah setiap kau bergeser dari rumahmu, sepasukan pengawai akan selalu mengikutimu, meskipun sebenarnya sepasukan pengawal itu pun tidak berarti apa-apa bagi kami. Agung Sedayu memandang orang itu dengan tajamnya. Namun kemudian ia menjawab pintuku selalu terbuka ke sana. Sepukan lagi atau bahkan besup pagi. Regol itu tidak pernah diselarak siang dan malam. Ternyata kau adalah seorang yang sangat sombong. Mungkin karena kau belum mengenali aku. Aku adalah ki ajar laksana dari perguruan Watu Gulung Geramerang itu jika kau mengenal seorang saja dari orang-orang berilmu tinggi yang sudah berusia lewat pertengahan, kau akan mendengar daripadanya, siapakah ki ajar laksana itu? Agung Sedayu tidak menjawab. Dipandanginya saja kedua orang tamunya yang turun dari pendapa dan melintasi halaman. Namun Agung Sedayu pun kemudian turun pula dari pendapa ketika ia melihat seorang yang memasuki regol dan berpapasan dengan kedua orang yang meninggalkan halaman itu. Sejenak mereka saling berpandangan. Namun kemudian kedua orang itu melangkah terus dan keluar dari halaman. Orang yang baru masuk itu mendekati Agung Sedayu sambil bertanya siapakah mereka? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya orang itu mengaku bernama ki ajar laksana dari perguruan Watu Gulung. Ki Jaya Raga yang baru datang itu mengerutkan keningnya. Dengan nada ragu ia berkata ki ajar laksana. Apakah benar orang itu ki ajar laksana? Menurut pengakuannya, orang itu memang ki ajar laksana sahut Agung Sedayu. Ki Jaya Raga mengangguk-angguk. Dengan kerut di kening dipandanginya pintu regol yang terbuka itu. Tetapi kedua orang yang meninggalkan halaman itu sudah tidak nampak lagi. Aku pernah mendengar namanya berkata ki jaya raga, tetapi baru kali ini aku melihat orangnya. Ternyata bayanganku tentang ki ajar laksana agak berbeda dengan wujudnya jika benar orang itu ki ajar laksana. Ia memang mengaku ki ajar laksana dari perguruan Watu Gulung jawab Agung Sedayu. Kenapa orang itu datang kemari bertanya ki jaya raga? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun berpaling ketika ia mendengar pintu peringgitan terbuka. Ia melihat Sekar Mirah dan Ki Aye Gringsing keluar dan langsung mendekatinya. Kami mendengar pembicarakan kalian berkata Sekar Mirah. Oh Agung Sedayu tersenyum. Katanya kemudian apakah itu satu kebiasaan baru untuk mendengarkan orang berbincang? Ah, kau desi Sekar Mirah aku bersungguh-sungguh. Aku mula-mula tidak sengaja mendengarkan. Karena ada tamu di pendapa maka aku ingin melihat apakah aku sudah mengenalnya atau belum. Mungkin aku harus menyediakan minuman atau tidak. Dari sela-sela pintu yang tidak tertutup rapat, aku memang melihat dua orang yang belum aku kenal sama sekali. Namun rasa-rasanya pembicaraan yang tidak begitu ramah telah terjadi. Karena itu, aku justru telah mendengarkannya. Bahkan aku telah mengajak Ki Aye Gringsing untuk ikut mendengarkan pula. Apakah Ki Aye pernah mengenal perguruan Watu Gulung bertanya Ki Jaya Raga? Aku pernah mendengarnya jawab Ki Aye Gringsing tetapi aku belum pernah secara langsung berhubungan. Menurut penilaian ku, perguruan Watu Gulung termasuk perguruan yang menyusul kemudian. Bukan satu perguruan yang termasuk perguruan yang tua. Ki Jaya Raga mengangguk-angguk. Katanya aku sependapat. Tentu seorang yang pernah berguru pada perguruan yang lebih tua dan kemudian mendirikan perguruan sendiri. Menurut pendengaranku perguruan Watu Gulung adalah perguruan yang besar menurut pengakuan Ki Ajar Laksana berkata Sekar Mirah. Ki Jaya Raga mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya tetapi apakah keperluannya datang kemari? Tentu bukannya sekedar menengok yang bernama Agung Sedayu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya marilah, kita berbicara di dalam. Keempat orang itu kemudian masuk ke ruang dalam. Agung Sedayu pun kemudian menceritakan semua. Pembicaraannya dengan tamunya yang mengaku bernama Ki Ajar Laksana. Ki Jaya Raga yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia berkata jadi masalahnya adalah seorang guru yang merasa kehilangan muridnya. Ia berkata Agung Sedayu. Ki Jaya Raga mengangguk-angguk. Katanya sebenarnya aneh jika Ki Ajar Laksana sendiri yang menangani persoalannya. Tetapi ia adalah gurunya. Guru dari orang yang telah terbunuh oleh Gelagah Putih dan Raden Ranga berkata Agung Sedayu. Baiklah berkata Ki Jaya Raga jika anak-anak berkelai dan orang tuanya ikut campur, maka biarlah yang tua menghadapi yang tua. Jika Ki Ajar Laksana merasa dirinya guru orang yang terbunuh itu, maka aku pun merasa bahwa Gelagah Putih adalah muridku meskipun barangkali hubungan antara guru dan murid di perguruan Watu Gulung berbeda. Dengan hubungan guru dan murid di perguruan yang tidak punya nama lagi. Atau aku harus membuat nama dalam saat yang tiba-tiba ini. Ki Jaya Raga berkata Agung Sedayu yang dicari di sini bukan guru Gelagah Putih, tetapi aku, sepupunya dan bernama Agung Sedayu. Aku mempunyai waktu sepekan untuk menemukan Gelagah Putih. Jika tidak, maka aku akan diambilnya dan menjadi semacam taruhan. Jika dua pekan kemudian Gelagah Putih tidak menyerah, maka aku akan dibunuhnya. Ki Jaya Raga tersenyum. Katanya seperti membunuh seekor jengkerik saja. Agaknya orang yang bernama Ki Ajar Laksana itu belum mengenali nama-nama yang sudah banyak didengar di Mataram. Agaknya orang itu tidak pernah memperhatikan pergolakan yang timbul sejak berdirinya pajang sampai saat Mataram bangkit. Sehingga orang itu tidak mengenali nama-nama yang banyak disebut orang seperti Ki Aye Gringsing misalnya. Asahut Ki Aye Gringsing nama yang tidak punya arti apa-apa bagi Mataram. Apa yang sudah aku lakukan? Ki Jagaraga tertawa. Yang lain pun tertawa juga. Bahkan Ki Aye Gringsing pun tersenyum pula sambil berkata selanjutnya agaknya namaku hanya dikenal di Jatianom, karena para cantriku memelihara Itik cukup banyak. Apa hubungannya nama Ki Aye dengan Itik bertanya Ki Jagaraga heran. Orang mengenalku sebagai Ki Aye Gringsing telur Itik jawab Ki Aye Gringsing tertawa. Yang lain tertawa semakin keras, sehingga pembantu di rumah Agung Sedayu itu menjengukkan kepalanya ke dalam bilik itu. Katanya, tidak usah Ki Gede. Persoalannya akan aku batasi, antara aku dan orang-orang itu. Jika hal ini melihatkan para pengawal maka korbannya tentu akan jadi terlalu banyak. Namun dalam pada itu, ketika suara tertawa itu meredah, Sekar Mirahlah yang berkata tetapi agaknya persoalan yang kita hadapi bukan sekedar persoalan telur Itik. Orang-orang itu bersungguh-sungguh untuk mengambil kakang Agung Sedayu jika sepekan ini gelagah putih tidak datang. Mudah-mudahan anak itu tidak datang dalam waktu dekat desis Agung Sedayu. Mungkin orang-orang itu telah berusaha untuk menjebaknya di jalan masuk tanah perdikan ini. Ya, bagaimanapun juga gelagah putih masih terlalu muda. Apalagi orang-orang dari perguruan Watu Gulung itu tentu tidak hanya berdua berkata Ki Jaga Raga. Tetapi kehadiran orang itu harus dilaporkan kepada Ki Gede berkata Agung Sedayu. Kemudian bagaimanapun juga Ki Gede adalah kepala tanah perdikan ini. Ki Yei Gringsing mengangguk-angguk. Katanya ya. Ki Gede memang harus tahu, bahwa di tanah perdikan ini telah berkeliaran beberapa orang dari perguruan Watu Gulung untuk mencari gelagah putih. Demikianlah Agung Sedayu pun segera bersiap-siap untuk pergi ke rumah Ki Gede. Bahkan kemudian ia tidak akan pergi sendiri, ia akan pergi bersama Sekar Mirah, karena di rumah Ki Gede ada pandan wangi. Agaknya banyak hal yang akan dapat mereka percakapkan setelah untuk waktu yang agak lama mereka tidak bertemu. Sejenak kemudian Agung Sedayu dan Sekar Mirah telah berkuda menuju ke rumah Ki Gede. Meskipun jaraknya terlalu dekat untuk naik kuda, tetapi mereka berdua kemudian berniat untuk mengelilingi tanah perdikan memberikan pesan-pesan kepada anak-anak muda, khususnya para pemimpin pengawal. Ketika mereka memasuki rumah Ki Gede, maka Sekar Mirah pun dengan tergesa-gesa telah turun dari kudanya. Menambatkannya dan berlari menghambur ke ruang dalam lewat butulan untuk langsung menemui pandan wangi. Di pendapa Agung Sedayu telah berbicara dengan Ki Gede. Agung Sedayu langsung melaporkan kehadiran orang-orang dari perguruan Watu Gulung yang mencari gelagah putih di tanah perdikan karena dalam perjalanannya ke timur, gelagah putih telah dituduh membunuh seorang murid dari perguruan Watu Gulung. Jadi, apakah sebaiknya kita mengerahkan para pengawal untuk mencari orang-orang itu di seluruh tanah perdikan? Tetapi Agung Sedayu menggeleng. Katanya tidak usah Ki Gede. Persoalannya akan aku batasi antara aku dan orang-orang itu. Jika hal ini melibatkan para pengawal, maka korbannya tentu akan menjadi terlalu banyak. Orang-orang yang mendendam itu tentu tidak akan ragu-ragu untuk membunuh. Lalu, bagaimana menurut anggar Agung Sedayu bertanya Ki Gede. Biarlah orang-orang itu menemui aku dalam waktu yang sudah ditentukan. Jawab Agung Sedayu jika kemudian aku akan menemui para pemimpin pengawal, aku justru hanya minta agar mereka mengawasi keadaan. Mereka tidak perlu bertindak langsung, karena orang-orang yang datang itu berilmu tinggi. Meskipun dengan jumlah pengawal yang banyak sekali mereka mungkin akan dapat ditundukan, tetapi korbannya pun menjadi tidak terhitung jumlahnya. Setiap mereka melihat sesuatu yang mencurigakan, maka biarlah mereka dengan segera menghubungi aku atau jika keadaan mendesak, mereka dapat memanggil aku dengan isyarat. Ki Gede mengangkuk-angkuk. Katanya tanah perdikan ini sudah mulai nampak berkembang. Namun agaknya masih harus ada persoalan yang menghambat. Besar atau kecil. Kali ini persoalan yang terjadi jauh dari tanah perdikan ini telah memasuki tanah perdikan ini pula. Mudah-mudahan tidak terlalu rumit Ki Gede berkata Agung Sedayu namun kita tidak boleh lengah. Nampaknya orang-orang Watu Gulung itu memang meyakinkan. Baiklah aku serahkan semuanya kepadamu. Namun jika kau memerlukan sesuatu, katakan saja agar kita bersama-sama dapat mengatasinya berkata Ki Gede. Dengan demikian maka persoalan orang-orang Watu Gulung itu telah diserahkan sepenuhnya kepada Agung Sedayu. Agaknya Agung Sedayu memang tidak ingin menyeret orang lain ke dalam persoalan yang menyangkut saudara sepupunya yang juga muridnya itu. Tetapi agaknya Ki Jagaragat tidak akan melepaskan dirinya dari sikap seorang guru. Apalagi ia tahu bahwa persoalan yang sebenarnya terjadi antara gelagah putih dengan murid orang yang menyebut dirinya Ki Ajar Laksana itu. Dengan demikian, jika gurunya ikut melibatkan diri, ia pun merasa berhak pula untuk ikut campur. Dalam pada itu, Sekar Mirah dan Pandanwangi pun telah keluar pula ke pendapa. Untuk beberapa saat mereka masih berbicara hilir mudik. Namun kemudian Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun telah minta diri. Berhati-hatilah desis Pandanwangi. Sekar Mirah tersenyum. Sementara itu Agung Sedayu bertanya apakah kau juga menceritrakannya kepada Pandanwangi? Sekar Mirah mengangguk. Katanya tetapi aku minta agar ia tidak usah memikirkannya. Ia sekarang tamu di sini. Pandanwangi tersenyum. Tetapi tidak menjawab. Sementara itu Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun sekali lagi minta diri. Mereka kemudian turun dari pendapa diiringi oleh Ki Gede dan Pandanwangi. Sejenak kemudian Sekar Mirah dan Agung Sedayu pun telah menuntun kuda mereka keluar dari regol. Baru di luar regol kudanya meloncat naik. Kau menjadi semakin tangkas berkata Pandanwangi. Ah, kau desis Sekar Mirah. Namun tiba-tiba saja nampak selerat kegelisahan di wajah Pandanwangi. Meskipun ia berusaha untuk segera menghapus dari wajahnya, namun Sekar Mirah sempat melihatnya pula. Bahkan hampir berbisik ia bertanya ketika Pandanwangi justru mendekat ada apa. Apakah kita masih akan selalu seperti ini desis Pandanwangi? Kenapa bertanya Sekar Mirah? Bukankah kodrat kita untuk menjadi seorang ibu suara Pandanwangi melemah? Sekar Mirah pun ternyata tersentuh juga. Namun ia tidak menjawab. Ditepuknya bahu Pandanwangi tanpa kata sepatah pun. Ketika ia berpaling, Agung Sedayu telah siap pula meskipun ia masih berbicara dengan Ki Gede. Namun kemudian keduanya telah mengangguk dalam-dalam, sementara tangan mereka mulai menggerakan kendali. Sejenak kemudian, maka mereka pun mulai berlari. Sekar Mirah masih melambaikan tangannya kepada Pandanwangi, sehingga akhirnya mereka menjadi semakin jauh. Demikianlah, Sekar Mirah dan Agung Sedayu tidak segera kembali ke rumah mereka. Tetapi mereka memang akan menyusuri jalan-jalan padukuhan di Tanah Perdikan menoreh. Mereka ingin melihat, apakah dengan hadirnya orang-orang Watu Gulung telah terjadi pengaruh atas orang-orang Tanah Perdikan dan Kera kehidupannya. Namun ternyata tidak terjadi perubahan apapun juga. Orang-orang yang bekerja di bawah masih juga bekerja. Anak-anak mudanya nampak dengan tekun mengerjakan sawah mereka masing-masing. Sementara itu air mengalir di parit-parit yang menusuk sampai ke bagian dalam bulak-bulak yang luas. Bahkan ketika mereka melewati sebuah pasar, meskipun sudah lengang, namun masih nampak bahwa pasar itu tidak mengalami perubahan pula. Orang-orang yang masih menunggui dagangannya yang tersisa duduk dengan tenang, bahkan sambil mengantuk. Kita belum melihat perubahan apapun juga berkata Sekar Mirah agaknya orang-orang itu memang tidak ingin menimbulkan keributan. Mudah-mudahan mereka pun membatasi diri, sehingga persoalannya benar-benar persoalan antara mereka dengan kita berkata Agung Sedayu. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga Agung Sedayu yang menjadi sasaran itu adalah suaminya. Sehingga dengan demikian, maka tusukan ujung duri di kulit Agung Sedayu akan terasa juga di kulitnya. Ternyata bahwa Agung Sedayu dan Sekar Mirah telah mengelilingi tanah perdikan itu dari ujung sampai ke ujung. Perjalanan keliling yang jarang mereka lakukan. Biasanya mereka melihat-lihat sebagian saja dari tanah perdikan itu. Pada kesempatan lain mereka melihat bagian yang lain pula. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu dan Sekar Mirah memang menjadi ragu-ragu. Apakah yang harus mereka lakukan untuk memberikan pesan kepada gelagah putih jika ia kembali? Apakah ia harus berpesan kepada semua pengawal atau kepada orang-orang tertentu saja? Ternyata keduanya kemudian memutuskan bahwa mereka akan memanggil para pemimpin pengawal dari padukuhan-padukuhan yang tersebar di seluruh tanah perdikan. Tetapi tidak bersama-sama. Mereka diharap menemui Agung Sedayu pada saat yang berbeda di tempat yang berbeda pula. Dengan demikian maka pertemuan Agung Sedayu dengan para pemimpin pengawal itu tidak menarik. Perhatian orang-orang dari perguruan Watu Gulung yang berkeliaran di tanah perdikan menoreh. Dengan demikian maka orang-orang itu tidak tertarik untuk melakukan tindakan-tindakan yang aneh-aneh. Ketika Sekar Mirah dan Agung Sedayu kemudian kembali ke rumah maka mereka telah menceritakan keadaan tanah perdikan kepada Kiai Gringsing dan Kijaya Raga. Mereka tidak melihat sesuatu yang pantas dicemaskan, karena agaknya orang-orang itu memang tidak akan membuat persoalan dengan tanah perdikan menoreh. Baiklah berkata Kijaya Raga jika demikian maka persoalannya akan terbatas antara guru dan orang yang terbunuh itu dengan guru gelagah putih. Tetapi seperti yang aku katakan, akulah yang dicari oleh orang itu, jawab Agung Sedayu. Kijaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Jika orang itu sudah menyebut sebuah nama, maka agaknya ia tidak akan dapat berbuat banyak. Namun agaknya Kijaya Raga itu menduga bahwa orang yang datang ke tanah perdikan ini tentu bukan hanya dua orang. Jika mereka datang dengan beberapa orang, maka kau tentu tidak akan sendiri pula Agung Sedayu berkata Kijaya Raga. Agung Sedayu menganggu-angguak. Ia memang tidak boleh sendiri. Ia tidak tahu, apa orang-orang Watu Gulung itu benar-benar jujur. Demikianlah, sejak hari itu. Agung Sedayu telah menerima pemimpin kelompok pengawal dari Padukuhan-Padukuhan. Namun mereka datang sendiri. Sendiri dan menemui Agung Sedayu di tempat yang berbeda. Ada yang di rumahnya, ada yang di rumah Kijaya dan bahkan ada yang ditemui oleh Agung Sedayu di Banjar Padukuhan masing-masing. Dengan hati-hati Agung Sedayu menyampaikan pesan kepada para pemimpin pengawal, agar mereka mengamati keadaan dengan cermat. Jika mereka melihat gelagah putih, kapan dan dimanapun supaya memberitahukan, agar anak itu segera menemui Agung Sedayu. Agar para pemimpin kelompok itu tidak mereka-reka persoalan yang mereka hadapi, maka Agung Sedayu berkata ada orang yang mengancamnya. Tetapi kalian tidak perlu memberitahukan kepada orang lain. Persoalannya tidak terlalu gawat, sehingga kailanjangan justru membuat tanah perdikan ini gelisah. Para pemimpin pengawal itu mengangguk-angguk. Mereka mengerti maksud Agung Sedayu. Itulah sebabnya maka Agung Sedayu tidak memanggil mereka bersama-sama. Tetapi ditemuinya para pemimpin pengawal dari Padukuhan-Padukuhan itu secara terpisah. Namun ternyata di hari-hari berikutnya, tidak seorang pun yang melihat gelagah putih memasuki tanah perdikan. Hari demi hari, sehingga mendekati waktu yang ditentukan oleh orang-orang watu gulung itu. Sepakan. Bagaimanapun juga Sekar Mirah tidak dapat menghindarkan diri dari ketegangan. Ia mengerti, bahwa suaminya memiliki kemampuan yang tinggi. Namun bagaimanapun juga kemampuan seseorang itu tentu terbatas. Tetapi agaknya Agung Sedayu sendiri tidak begitu menghiraukannya. Ia justru telah memanfaatkan kehadiran gurunya di tanah perdikan menoreh. Di setiap malam Agung Sedayu dan Kiai Gringsing, bahkan kadang-kadang juga Kijagaraga dan Sekar Mirah, berada di sanggar. Kiai Gringsing yang sudah agak lama tidak bertemu dengan muridnya memang merasa kagum melihat perkembangan ilmu Agung Sedayu. Agung Sedayu sudah mulai menambah pada ilmu yang dipelajari dari kitab yang pernah dibacanya, dengan penguasaan ilmu untuk mempercepat geletaran udara serta menghisap dan seakan-akan memampatkan endapan kekuatan di udara, sehingga terbentuklah wujud yang mirip dengan kabut tipis. Semakin kuat ilmu itu diterapkan, maka kabut itu pun menjadi semakin tebal. Sesuai dengan kepentingan mengeterapkan ilmu itu, maka kabut itu dapat melingkar atau menutup alu lingkungan sehingga menjadi gelap atau berheing lewi lewat dengan membawa kekuatan yang dipancarkan dengan ilmu yang sejalan sehingga kabut itu dapat mengandung kekuatan. Bahkan dapat membakar, namun dapat pula membekukan sasaran. Kiai Gringsing memang merasa heran. Tanpa tuntutan langsung, Agung Sedayu mampu menguasai ilmu itu. Bahkan dengan bekal kemampuan yang ada padanya, maka kabut itu akan dapat mengulung bukan saja hanya sebuah sasaran. Bahkan Agung Sedayu pun telah mempelajari beberapa jenis ilmu yang lain. Ia sengaja melampaui tuntunan ilmu yang mirip dengan ilmu yang telah dikuasainya. Ia tidak berminat untuk menguasai kemampuan ilmu tameng. Wajah, meskipun ia akan dapat melakukannya, karena ilmu itu memiliki kekuatan mirip dengan ilmu kebal yang telah dikuasainya. Agung Sedayu juga tidak mempelajari ilmu rok-rok asem yang memiliki lontaran pukulan susul menyusul hentak-menghentak dengan kekuatan yang sangat besar, karena Agung Sedayu telah memiliki kemampuan yang meskipun wujudnya agak berbeda, namun tidak kalah dari ilmu itu. Dengan telapak tangannya Agung Sedayu mampu menghancurkan sasaran yang betapapun kokohnya. Sementara itu dengan sorot matanya Agung Sedayu merupakan seorang yang disegani oleh lawan-lawannya yang pernah menghadapinya. Bahkan sebagian besar dari mereka yang tidak mau mengakui kenyataan itu, harus menebus dengan nyawanya. Di samping sebuah senjatanya yang jarang ada bandingnya, dia aliri getaran kekuatan, raunya, maka cambuk di tangan Agung Sedayu benar-senar merupakan senjata yang mengerikan. Di samping semuanya itu, Agung Sedayu adalah seorang yang kebal bisa. Bukan karena benda-benda yang memiliki kekuatan untuk menghisapi atau menawarkan bisa, tetapi kemampuannya melawan bisa itu ada di dalam dirinya. Pada saat-saat ia masih lebih muda, ia bergaul dengan panembahan senapati yang masih disebut Mas Ngabahiloring Pasar atau Raden Sutawijaya. Ia pun banyak mendapat tuntunan dari pangeran benawa yang memiliki ilmu tak terhitung. Sementara itu, Agung Sedayu pernah mempelajari dan mengingat isi kitab yang dimiliki kiwas kita dan gurunya sendiri, Kiai Gringsing, sehingga karena itu, maka Agung Sedayu bagi Kiai Gringsing telah memiliki ilmu lebih lengkap dari ia yang diduganya. Sementara itu, ilmunya ternyata masih berkembang terus sampai pada saat. Terakhir, Agung Sedayu telah mempelajari ilmu sebagaimana pernah diterapkan oleh Kiai Gringsing sendiri, seakan-akan dapat menguasai kabut. Selain ilmu yang berhubungan dengan kemampuan untuk memeladiri, maka Agung Sedayu telah memiliki pula kemampuan pengamatan yang sangat tajam, pendengaran, penciuman dan penggeraita dengan ilmu Saptapan dulu, Saptapan rungu, Saptapan ganda dan Saptapan rasa. Bahkan Aji Pameling. Dalam waktu yang pendek Kiai Gringsing sempat mengenali serba sedikit ilmu-ilmu yang dimiliki Agung Sedayu. Ia memang ingin melihat kembali, seolah-olah ia ingin mengenang satu masa yang pernah ditinggalkannya. Selagi ia masih muda semuda Agung Sedayu itu. Tetapi Kiai Gringsing telah menjadi semakin tua. Betapa tinggi ilmunya, namun ia tidak akan dapat mempertahankan wadaknya dalam keadaan yang tetap sebagaimana masa mudanya. Karena itu, dengan melihat kemampuan Agung Sedayu, Kiai Gringsing seakan-akan telah mengenang dirinya kembali. Banyak hal yang dapat menyentuh kenangannya yang ada pada Agung Sedayu, tetapi tidak dilihatnya pada Suandaru yang lebih menghususnya diri pada pilihannya tanpa melihat kemungkinan lain yang dapat dikembangkannya. Namun bagaimanapun juga, Kiai Gringsing selalu mengingatkan kepada Agung Sedayu, bahwa tidak ada ilmu yang tidak ada tandinya. Yang nampak lemah bagi sesuatu jenis ilmu, ternyata tidak terkalahkan oleh ilmu yang lain, sementara ilmu itu lebih kuat dari ilmu. Yang pertama, putaran kekuatan seperti itulah yang memungkinkan, bahwa kadang-kadang yang tidak nalar telah terjadi. Yang seharusnya menang telah dikalahkan dan menurut perhitungan seseorang harus kalah, ternyata justru menang. Dengan pengertian itu, maka seseorang tidak akan menjadi tekebur karenanya. Bahkan akan selalu ingat kepada kuasa dari Yang Maha Agung. Dengan demikian, penilaian Kiai Gringsing atas kemampuan muridnya sekilas telah memberikan kebanggaan diliatinya. Ia memang berharap bahwa Agung Sedayu akan dapat melanjutkan bahkan justru mengembangkan ilmu yang dimilikinya, sehingga tidak lenyap bersama tubuhnya di dalam kuburnya. Namun ada satu hal yang kemudian dikatakannya kepada Agung Sedayu. Agung Sedayu, kau adalah muridku. Adalah tidak lengkap jika kau tidak mengenal ilmu obat-obatan dengan baik. Karena itu, besok aku akan mengajarimu membuat dan meramu obat-obatan. Kemudian menelusuri urat-urat nadi, simpul-simpul syaraf dan otot serta jalur-jalur jalan darah. Meskipun demikian terserah kepadamu, apakah kau bersedia untuk melakukannya atau tidak? Tentu guru jawab Agung Sedayu menarik sekali. Sebab dengan demikian aku akan mampu menolong sesama. Sementara waktuku memang tinggal besok sehari. Kenapa bertanya Kiai Gringsing? Besok adalah hari kelima. Orang Watu Gulung itu hanya memberi waktu kepadaku selama sepekan. Ternyata dalam sepekan ini gelagah putih belum pulang. Karena itu, maka aku harus menghadapi orang Watu Gulung itu berkata Agung Sedayu. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya baiklah. Tetapi kau harus berhati-hati. Nampaknya orang Watu Gulung itu memang berilmu tinggi. Ia yakin akan dirinya dan karena itu kau tidak boleh lengah menghadapinya. Aku akan berhati-hati, guru jawab Agung Sedayu. Kau sudah mempunyai berjenis ilmu yang dapat kau. Pergunakan. Bahkan kau mampu memberikan kesan. Kepada lawanmu jika kau terlibat dalam perkelahian, bahwa kau tidak hanya satu berkata Kiai Gringsing. Kemudian meskipun demikian, tidak ada ilmu yang sempurna. Karena itu, aku mempunyai pertimbangan, kau jangan pergi sendiri. Agung Sedayu mengangguk. Katanya agaknya Ki Jaya Raga akan ikut bersamaku menemui orang-orang itu. Ia merasa guru gelagah putih, sehingga karena itu, maka Ki ajar dari Watu Gulung itu seharusnya mencarinya, guru gelagah putih. Tetapi kau pun gurunya. Karena itu, kau dan Ki Jaya Raga akan dapat menemui orang-orang itu. Bahkan jika kau tidak berkeberatan, aku pun akan ikut pula. Ah, guru adalah tamuku di sini. Guru agaknya ingin beristirahat di tanah perdikan ini. Karena itu, maka sebaiknya guru tidak usah ikut bersama kami. Jawab Agung Sedayu. Tetapi ingat, aku adalah gurumu berkata Ki Aye Gringsing aku ingin melihat kau dalam benturan ilmu. Yang sebenarnya, bukan maksudku menganggap persoalan yang kau hadapi itu sekedar sebagai tontonan. Tapi apa salahnya aku menunggui muridku yang mungkin kan dijebak oleh seseorang. Agung Sedayu tidak dapat mencegahnya. Namun kemudian katanya sebaikannya segala sesuatunya akan kita lihat perkembangannya. Ki Aye Gringsing tersenyum. Namun kemudian katanya baiklah. Kita akan mulai dengan ilmu obat-obatan. Waktunya tinggal sedikit. Kelak jika aku pulang, aku pun akan mengajari Suandaru. Namun nampaknya ia tidak tertarik. Aku pernah menyinggungnya. Tetapi tanggapannya kurang serta merta. Dengan demikian, maka Ki Aye Gringsing pun telah mulai dengan ilmunya yang khusus. Waktu yang tinggal bagi Agung Sedayu hanya sisa hari itu dan esok hari. Di hari berikutnya, mungkin orang Watu Galung itu akan datang lagi kepadanya, bahkan untuk mengambilnya. Ternyata bahwa Agung Sedayu memang seorang yang terampil. Kecuali ia memang sudah sering memperhatikan kera-kera gurunya mengobati, didorong oleh minat yang sangat besar, maka ia dengan cepat dapat menangkap petunjuk gurunya. Dengan demikian maka Agung Sedayu pun kemudian memiliki kemampuan untuk mengobati jika terjadi ketidakwajaran pada urat-urat nadi, syaraf dan jalur-jalur jalan darah. Sedang di hari berikutnya, Agung Sedayu telah mempelajari berbagai jenis didaunan. Baik yang dapat diragakan karena jenis daun itu didapatkan di tanah perdikan menoreh, maupun yang tidak, yang hanya dapat dikenali ciri-cirinya. Hari terakhir yang diberikan oleh orang-orang Watu Gulung telah dipergunakan oleh Agung Sedayu sebaik-baiknya. Selain tentang reramuan, juga meningkatkan pengenalannya atas susunan syaraf seseorang beserta simpul-simpulnya. Namun dalam pada itu, ketika malam di hari terakhir itu turun, Sekar Mirah tidak dapat menyembunyikan kegelisahannya lagi. Pada saat makan malam, Sekar Mirah telah menyatakan kegelisahannya itu kepada suaminya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya besok aku akan menemuinya. Apakah sebenarnya yang dikehendakinya dari aku? Apakah benar seperti yang dikatakannya, nyawaku? Atau sebenarnya ia mempunyai tuntutan lain yang belum disebutnya? Kebusan misalnya. Jika persoalannya muruat dan wajar, maka aku tidak akan berkeberatan untuk memenuhinya. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Kegelisahannya tidak bersumber dari perasaan gentar. Tetapi sekedar kecemasan jika orang-orang itu ternyata sangat licik dan tidak berpegang pada harga diri. Karena itu, maka katanya Kakang, aku agaknya juga menduga bahwa orang itu tentu tidak sendiri berada di tanah perdikan ini. Aku pun menduga demikian. Selain dua orang yang datang itu, agaknya ia masih mempunyai beberapa orang kawan lagi. Tetapi kita masih harus menunggu sampai esok. Apakah yang sebenarnya dikehendaki? Berkata Agung Sedayu. Kakang berkata Sekar Mirah jika besok Kakang pergi, maka aku pun juga akan pergi menemuinya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya biarlah aku menyelesaikan persoalan ini bersama Kijaya Raga. Memang ada baiknya Kakang mengajak Kijaya Raga. Tetapi aku pun harus ikut pula minta Sekar Mirah. Agung Sedayu termangu-mangua sejenak. Agaknya ia memang tidak dapat menolak permintaan Sekar Mirah, sebagaimana ia tidak dapat menolak permintaan Kijaya Raga dan Kiyai Gringsing. Namun Agung Sedayu pun menjawab baiklah kita akan memperhatikan keadaan Sekar Mirah. Dalam pada itu, Kijaya Raga dan Kiyai Gringsing pun telah berketetapan untuk ikut pula. Mereka akan melihat, apa yang akan terjadi seandainya Agung Sedayu dibawa oleh orang-orang dari perguruan Watu Gulung itu. Malam itu, rasa-rasanya terlalu lama bagi seisi rumah Agung Sedayu. Mereka-mereka-reka, apa saja yang akan dilakukan oleh orang-orang Watu Gulung itu. Apakah mereka akan dengan paksa membawa Agung Sedayu dari rumah itu, atau sekedar mengancam serta memeras, atau care-care lain yang akan ditempuh. Namun ketika malam menjadi semakin malam, maka mereka pun akhirnya sempat tidur juga untuk beberapa lama. Pagi-pagi benar, seperti biasa, isi rumah itu telah bangun. Pembantu rumah Agung Sedayu itu sudah membersihkan ikan hasil tangkapannya di pelataran sumur. Sementara itu Sekar Merah yang melihatnya ketika ia mengambil air untuk mencuci beras bertanya apakah kau masih belum jemuh makan ikan air seperti itu. Wader yang kecil-kecil, sejemput udang, seekor dua ekor lele dan kutuk dan sekali dua kali kau dapatkan beberapa ekor badar. Bukankah bukan hanya aku saja yang makan? Jika ada gelagah putih, maka gelagah putihlah yang gemar sekali ikan lele. Tetapi jika gelagah putih tidak ada, ikan ini bermanfaat pula untuk memberi makan kucing jawab anak itu. Oh, jadi kau samakan gelagah putih dengan kucing bertanya Sekar Merah? Tidak. Bukan maksudku. Tetapi karena ikan itu terlalu banyak bagi aku sendiri, maka aku sering memberikannya untuk makan kucing berkata anak itu. Sekar Merah tidak bertanya lagi. Ia pun kemudian sibuk menyiapkan makan pagi lebih awal dari biasanya. Siapa tahu, semuanya akan terjadi di pagi-pagi. Istekali berkata Sekar Merah. Seperti yang diminta Sekar Merah, maka mereka pun kemudian telah bersiap-siap untuk makan pagi. Demikian matahari terbit, maka segalanya sudah tersedia di ruang dalam. Agaknya yang lain pun telah menyesuaikan diri pula. Mereka telah mandi pagi-pagi dan ketika Sekar Merah siap dengan makan pagi, mereka telah siap membenahi diri. Namun dalam pada itu, mereka terkejut ketika mereka mendengar derap kaki kuda memasuki halaman. Ketika Sekar Merah melihat dari celah-celah daun pintu yang dibukanya sedikit, maka ia pun justru dengan tergesa-gesa menyongsongnya. Siap pada sis Agung Sedayu. Entahlah sahut Kijaya Raga. Agung Sedayu pun dengan tergesa-gesa keluar pula. Ternyata yang datang berkuda adalah seorang perempuan dengan pedang rangkap di lambungnya. Pandanwangi Agung Sedayu berdesis. Bukankah hari ini hari yang dijanjikan desis Pandanwangi? Hari yang dijanjikan apa bertanya Agung Sedayu? Orang-orang watu gulung itu jawab Pandanwangi. Oh Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Biarkan aku berada di sini untuk melihat perkembangan dari peristiwa itu. Aku sudah minta diri kepada ayah. Ayah tidak berkeberatan berkata Pandanwangi. Itetapi kau tamu sekarang di tanah perdikan ini berkata Sekar Mirah. Namun bagaimanapun juga aku adalah anak kigede. Jawaban Pandanwangi tekanannya tidak pada aku sebagai anak kigede, tetapi justru pada kewajibanku sebagai anak kigede. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Jika demikian, maka tidak ada yang dapat mencegah. Namun, Agung Sedayu masih juga bertanya apa kata Suandaru jika kulitmu tergores senjata lawan. Ayah bertanggung jawab sahut Pandanwangi. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Agung Sedayu pun kemudian mempersilahkan masuk ke ruang dalam. Bahkan untuk ikut makan pagi pula bersama mereka. Aku sudah makan berkata Pandanwangi. Makan saja seadanya, atau barangkali sekedar mengotori mangkuk sahut Sekar Mirah. Pandanwangi tidak menolak, ia pun kemudian ikut pula makan bersama Kijaya Raga dan Kiate Gringsing serta Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Bagaimanapun juga masih nampak kegelisahan Sekar Mirah. Ia makan dengan agak tergesa-gesa. Meskipun ia berusaha untuk nampak tetap tenang, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya menangkap getar kegelisahan itu. Namun mereka dapat mengerti, kenapa justru Sekar Mirah lebih gelisah dari Agung Sedayu sendiri. Demikian mereka selesai makan, maka mereka telah benar-benar berbenah diri, lahir dan batin, karena menurut Agung Sedayu, agaknya orang Watu Gulung itu tidak bermain-main. Tetapi kita tidak perlu terlalu gelisah berkata Agung Sedayu setelah Sekar Mirah selesai membenahi. Mangkuk-mangkuk kotor dibantu oleh pandan wangi dan membawanya ke dapur. Aku ingin seperti itu sahut Sekar Mirah tetapi ternyata tidak dapat. Sudahlah berkata pandan wangi kita tidak sendiri. Jika perlu, seisi tanah perdikan ini dapat digerakkan. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Memang kata-kata itu agak menyejukkan hatinya. Tetapi apakah orang-orang Watu Gulung itu tidak licik? Ternyata perhitungan Agung Sedayu benar. Orang Watu Gulung itu datang pada hari yang disebutnya. Setelah sepekan. Dan orang itu pun datang ketika matahari baru saja mulai memanjat langit. Bagaimanapun juga Agung Sedayu pun menjadi berdebar-debar menerima dua orang tamunya. Dan orang sebagaimana pernah datang ke rumah itu sebelumnya. Dengan sikap wajar Agung Sedayu menerima kedua tamunya itu dipendapa. Agung Sedayu berkata ki ajar laksana setelah duduk berhadapan dengan Agung Sedayu di atas sehelai tikar pandan. Bagaimana dengan saudara sepupumu itu hi? Maksudmu bertanya Agung Sedayu. Jangan berpura-pura desis orang itu bukanlah persoalannya sudah pernah aku katakan sebelumnya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Agaknya orang-orang Watu Gulung adalah orang yang lebih suka langsung berbicara pada persoalannya. Karena itu, maka Agung Sedayu pun kemudian menjawab ki sana. Anak. Sampai hari ini gelagah putih ternyata masih belum kembali. Wajah orang itu menjadi tegang. Katanya kau memang benar-benar tidak tahu diri. Seharusnya kau menghormati orang-orang Watu Gulung. Kisanak. Apa yang dapat aku lakukan jika anak itu memang benar-benar belum kembali, selain mengatakan bahwa anak itu belum datang sahut Agung Sedayu karena itu, terserah kepadamu, apa yang akan kau lakukan. Baik jawab ki ajar laksana kau memang termasuk orang yang berani. Tetapi apakah kau pernah bertanya-tanya tentang perguruan Watu Gulung kepada orang-orang yang lebih tua? Sudah jawab Agung Sedayu. Siapa bertanya ki ajar laksana? Orang tua. Kau tidak perlu mengetahuinya. Jawab Agung Sedayu pula. Apakah tanya tentang perguruan Watu Gulung bertanya ki ajar itu kemudian? Menurut orang tua itu, Watu Gulung termasuk perguruan yang masih muda. Yang lahir jauh setelah masa perguruannya sendiri surut jawab Agung Sedayu karena itu, maka perguruan Watu Gulung belum memiliki ciri yang banyak dikenal orang. Gila geram ki ajar laksana siapakah yang mengatakannya? Orang itu tentu orang dungu yang tidak mengenal dunia olahkan huragan. Entahlah berkata Agung Sedayu tetapi demikianlah katanya. Dan karena aku memang belum mengenal sama. Sekali tentang perguruan Watu Gulung, makfaku tidak dapat mengatakan apa-apa. Orang itu menggeram. Namun kemudian katanya baiklah. Aku tidak akan mempersoalkan kedunguan seseorang. Tetapi sekarang aku menuntut tanggung jawabmu atas saudara sepupunya yang bernama Gelagah Putih itu. Jika ia tidak aku ketemukan, maka aku menuntut gantinya. Kau akan aku bawa serta. Kau mendapat kesempatan menunggu sepekan lagi. Jika kau bernasib buruk karena anak itu tidak datang menyerahkan diri, maka kau jangan menyesal. Kau akan membawa aku dari tanah perdikan ini bertanya Agung Sedayu. Ya, aku akan membawamu sekarang. Geram merang itu aku tidak mau kehilangan waktu barang seharipun. Jika sepekan lewat, maka pada hari yang ke-6 kah sudah, akan mati. Kisanak berkata Agung Sedayu sebaiknya kita berbicara sebagaimana dua orang yang memiliki kedudukan yang sama. Kau tidak boleh bersikap seperti seorang budak yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk terbuat apapun juga. Kedudukan kita memang tidak sama berkata ki ajar laksana kau yang berhutang dan akulah tempat kau berhutang itu. Aku akan berhak menentukan sikap apapun juga atasmu, jika pada saatnya kau tidak dapat membayar hutang itu. Merampas tanggungan dari hutang itu, atau care-care yang lain. Baiklah aku katakan terus terang kepadamu Kisanakaku tidak mau kau perlakukan seperti itu. Setang ngeram ki ajar jadi kau berniat untuk melawan. Sudah tentu aku akan membela diri berkata Agung. Sedayu. Sudah kau pertimbangkan, jika kau menggerakkan pengawal, korban akan tidak terhitung jumlahnya berkata ki ajar. Aku tidak akan membawa siapa-siapa dalam persoalan kita. Persoalan ini adalah persoalan antara kau dan aku. Kau merasa kehilangan muridmu dan gelagah putih adalah sepupuku jawab Agung Sedayu. Wajah ki ajar menjadi tegang. Namun ia pun telah menduga, bahwa Agung Sedayu tidak akan menyerahkan lehernya begitu saja. Bahkan ki ajar pun telah menduga, bahwa Agung Sedayu dengan sengaja telah menyembunyikan gelagah putih. Karena itu, maka ki ajar itu pun berkata baiklah Agung Sedayu. Aku hargai kejantananmu. Tetapi aku masih harus membuktikan, apakah kau sekedar berbicara seperti seorang laki-laki atau kau memang akan bersikap sebagaimana satu seorang laki-laki atau kau memang akan bersikap sebagaimana seorang laki-laki. Jadi apa maksudmu bertanya Agung Sedayu? Dengan kuasa ilmuku, aku dapat membawamu sekarang. Kau tidak akan mempunyai kemampuan untuk melawan dan apalagi menghindar berkata orang itu tetapi aku memang ingin tahu tingkat kejantananmu. Karena itu, aku tidak akan membawamu sekarang. Tetapi jika kau memang seorang laki-laki datanglah ke tempat kami menunggu. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya di mana kau menunggu? Di ujung selatan dari tanah perdikan ini. Di hutan pandan di tepi rawa-rawa pantai jawab ki ajar untuk menjaga martabatku. Maka aku memberitahukan kepadamu bahwa aku tidak hanya berdua. Tetapi aku berlima. Jika kau benar-benar ingin bersikap sebagai laki-laki, kau tentu akan datang. Kita dapat membuat perhitungan tanpa orang lain, atau kau mempunyai empat orang kawan lainnya, atau sepasukan pengawal yang menurut perhitunganmu akan dapat menangkap kami. Tetapi jangan salahkan kami jika mayat para pengawal itu akan segera terapung di rawa-rawa di antara akar pohon pandan. Baiki ajar berkata Agung Sedayu aku juga akan datang. Jika kau berlima, maka aku pun akan datang berlima. Kau tidak perlu berpegang pada jumlah yang sama. Kau dapat membawa orang jauh lebih banyak dari lima jawab ki ajar. Baiklah. Aku akan mempertimbangkannya berkata Agung Sedayu. Ki ajar itu pun kemudian minta diri dan meninggalkan rumah Agung Sedayu dengan kepala tengadah. Di halaman ia masih berkata datanglah hari ini. Ada dua kemungkinan dapat kau tempuh. Jika kau menyerah, kau masih mempunyai kesempatan hidup untuk sepekan. Bahkan mungkin kau akan tetap hidup jika gelagah putih datang menyerahkan diri. Tetapi jika kau berusaha melawan, maka kau akan mati hari ini. Namun bagiku lebih cepat memang lebih baik. Agung Sedayu tidak menjawab. Dipandanginya orang itu dengan tajamnya. Agung Sedayu memang tidak mempergunakan ilmunya lewat sorot matanya untuk mengganggu ki ajar. Tetapi melihat pandangan Agung Sedayu, sesuatu terasa tergetar diliatinya. Ia melihat metuk itu tidak sebagaimana metuk kebanyakan orang. Tetapi ki ajar tidak dapat mengatakan, apakah sebabnya, maka metuk itu telah menggetarkan hatinya. Karena itu, ketika ki ajar telah keluar dari regol rumah Agung Sedayu, ia pun telah berkata kepada muridnya yang menyertainya itu agaknya orang yang bernama Agung Sedayu itu memang seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Menilik bahwa saudara sepupunya yang masih sangat muda itu telah mampu membunuh seorang di antara saudara seperguruanmu. Murid ki ajar itu mengangguk-angguk. Tetapi katanya tetapi saudaraku yang terbunuh itu adalah orang yang dapat kita anggap baru di antara kita. Jika guru mengizinkan, maka biarlah aku membuat perhitungan dengan Agung Sedayu itu. Ki ajar menarik nafas dalam-dalam. Tetapi katanya orang itu berbahaya bagaimu. Aku sendiri akan membunuhnya. Muridnya tidak menyaut. Jika gurunya berkata demikian, maka gurunya itu tentu sudah memperhitungkan beberapa hal yang dapat ditangkapnya pada Agung Sedayu. Sementara itu, di rumahnya Agung Agung Sedayu telah berkata dengan Kiai Gringsing, Sekar Mirah, Kijaya Raga dan Pandanwangi. Di luar sadarnya, Pandanwangi telah berkata kita juga berlima sekarang. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sementara Sekar Mirah berkata pula kami akan ikut bersamamu apapun yang akan terjadi. Jika orang-orang yang ada di hutan Pandan itu lebih dari lima orang, maka kita akan menilainya, apakah kita memerluan para pengawal atau tidak. Jika lebih dari lima orang, maka persoalannya akan menjadi lain berkata Kijaya Raga kita akan mempunyai banyak peluang. Apalagi jika mereka sebenarnya terdiri dari sekelompok orang dalam jumlah yang cukup banyak. Maka kita akan dapat memberi isyarat kepada para pengawal. Kita akan melihatnya berkata Agung Sedayu tetapi menilik sikapnya yang sombong, maka mereka tentu benar-benar hanya lima orang. Kecuali jika aku terkelabungi oleh sikapnya itu. Dengan demikian, maka Agung Sedayu tidak dapat mencegah Kijaya Gringsing dan Pandanwangi yang ingin ikut bersama mereka. Bahkan dengan nada mendesak Pandanwangi berkata bukankah mereka minta kita datang berlima? Adalah kebetulan bahwa kita berlima di sini, jika masih ada tempat, maka aku akan mengajak ayah pula. Jangan sahut Agung Sedayu dengan serta merta, jangan lihatkan Kijede secara langsung. Apalagi kebetulan kita memang sudah berlima. Pandanwangi mengangguk kecil. Namun kemudian katanya kapan kita akan berangkat. Kita akan segera berangkat. Tetapi karena kita akan berkuda, maka kita akan menunggu orang-orang itu sampai di hutan. Pandanjawab Agung Sedayu. Jika demikian, aku mempunyai kesempatan untuk minta diri kepada ayah berkata Pandanwangi. Agung Sedayu dan Sekar Mirah tidak berkeberatan. Karena itu maka Pandanwangi pun telah pergi beberapa saat. Jarak antara rumah Agung Sedayu dan rumah Kijede memang tidak terlalu jauh. Namun dalam pada itu, agaknya Kijede merasa cemas juga melepaskan anak perempuannya begitu saja. Karena itu, maka ia pun telah memerintahkan seorang pemimpin pengawal untuk mengikuti Pandanwangi bertemu dengan Agung Sedayu. Mungkin adek pesan atau perintah Agung Sedayu berkata Kijede. Pemimpin pengawal itu pun kemudian mengikuti Pandanwangi dan bertemu dengan Agung Sedayu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia tidak ingin melibatkan para pengawal. Tetapi karena Kijede sudah memerintahkannya, maka ia pun kemudian telah memberikan beberapa pesan. Kau tidak usah membuat orang lain gelisah berkata Agung Sedayu siapkan saja mereka yang bertugas. Jika aku memberikan isyarat dengan panah sendaran, maka sekelompok pengawal berkuda harus pergi ke alas Pandan di pinggir rawa-rawa pantai. Panah itu tidak akan sampai ke Padukuhan Induk ini betapa kuatnya Busuri Yerik melontarkannya berkata pemimpin pengawal itu. Siapkan satu-dua orang pengawal di Padukuhan Gumolong. Panah sendaran akan mencapai Padukuhan itu. Kemudian di dari Padukuhan itu akan dilanjutkan isyarat ke Padukuhan Induk. Mungkin harus disambung lagi di Padukuhan Patran berkata Agung Sedayu. Namun berkali-kali Agung Sedayu berpesan, agar hal ini tidak membuat tanah perdikan menjadi gelisah. Aku ingin membatasi persoalannya berkata Agung Sedayu. Baiklah berkata pengawal itu aku akan dengan hati-hati memberitahukan hal ini kepada beberapa orang pengawal. Terutama yang bertugas saja. Terima kasih berkata Agung Sedayu. Aku berharap bahwa orang yang mempunyai kepentingan dengan kami adalah seorang yang bertanggung jawab dan tidak licik, sehingga aku tidak perlu membuat orang lain terlibat ke dalamnya. Tetapi seandainya demikian, bukankah itu sudah menjadi kewajiban seorang pengawal desis pengawal itu? Terima kasih. Mudah-mudahan kami dapat mengatasi sendiri berkata Agung Sedayu kemudian. Demikianlah, maka pengawal itu pun telah minta diri. Namun sementara itu Agung Sedayu pun berkata kami juga sudah siap untuk berangkat. Demikianlah, ketika pengawal itu meninggalkan rumah Agung Sedayu dan keempat orang yang lain pun telah bersiap. Sejenak kemudian mereka pun telah berada di punggung kuda. Mungkin aku agak lama berkata Agung Sedayu kepada pembantunya. Pembantunya tidak menjawab. Namun di wajahnya nampak kecemasan hatinya. Anak itu melihat orang-orang berkuda itu membawa senjata. Sekar mirah membawa tongkat baja putihnya, sementara pandan wangi membawa sepasang pedang di laf ribungnya sebelah menyebelah. Meskipun ia tidak melihat, tetapi anak itu yakin bahwa di bawah baju Agung Sedayu tersembunyi cambuknya. Bahkan busur dan panah sendaran di belakang pelanak kuda. Namun Agung Sedayu yang dapat membaca kecemasannya itu berkata jangan cemas. Kami akan kembali anak itu mengangguk kecil. Sejenak kemudian, maka lima ekor kuda telah berderap menyusuri jalan padukuhan. Orang-orang yang berpapasan memang menjadi heran melihat kelima orang itu berkuda bersama-sama. Namun setiap kali Sekar mirah menjawab setiap pertanyaan pandan wangi ingin melihat perubahan-perubahan yang terjadi di tanah perdikannya. Orang-orang yang mendapat jawaban itu mengangguk-angguk, karena jawaban itu masuk di akalnya. Demikianlah, maka kelima orang itu langsung menuju ke bagian selatan tanah perdikan. Mereka meninggalkan padukuhan terakhir, melintasi pategalan dan kemudian memasuki hutan peru. Sejenak kemudian mereka telah berada di hutan pandan yang terletak di tepi rawa-rawa pantai yang pepat oleh tumbuh-tumbuhan air, pandan yang berduri tajam, semak-semak dan batang ilalang. Kita akan menunggu di sini berkata Agung Sedayu kita tidak akan memasuki daerah yang berawa-rawa itu. Pandan wangi mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berkata jarang sekali aku sampai ke daerah ini meskipun sejak kecil aku hidup di tanah perdikan menoreh. Sekar mirah pun memandang berkeliling. Ia sudah pernah melihat daerah itu. Tetapi rasa-rasanya berdebar-debar juga menghadapi hamparan hutan pandan yang luas. Kelima orang itu pun kemudian telah meloncat turun dari kuda mereka. Di daerah yang cukup lapang, mereka telah mengikat kuda-kuda mereka pada batang pohon peru. Sejenak mereka menunggu. Namun Agung Sedayu pun menjadi ragu. Hutan pandan itu memang luas, sehingga mungkin orang-orang itu tidak tahu bahwa lima orang telah datang untuk menemui mereka. Karena itu, maka Agung Sedayu pun telah membuat api dengan batu titikan. Dikumpulkannya rumputan kering dan kemudian dinyatakannya sehingga gumpal-gumpal asap telah naik ke udara. Mudah-mudahan mereka melihatnya berkata Agung Sedayu kepada Kijaya Raga. Atau barangkali mereka justru sudah meninggalkan hutan ini sahut Kijaya Raga. Aku kira belum. Nampaknya mereka bersungguh-sungguh. Orang yang menyebut dirinya Kijaya Laksana itu begitu yakin akan kemampuan dirinya, sehingga apa yang dikatakannya rasa-rasanya memang harus berlaku desis Agung Sedayu. Kijaya Raga mengangguk-angguk. Sebenarnya lah bahwa ia memang ingin bertemu dengan orang yang bernama Kijaya Raga Laksana itu. Ia ingin membuat perhitungan sebagaimana dikehendaki oleh Kijaya Raga. Namun agaknya Agung Sedayu merasa bahwa dirinya lah yang sedang dicari oleh orang-orang itu, karena orang-orang itu langsung telah menyebut namanya. Untuk beberapa saat mereka memperhatikan api yang semakin redup. Namun Agung Sedayu justru telah menimbuninya dengan rumputan kering dan basah, sehingga dengan demikian, maka asapun menjadi semakin nampak membubung meskipun tidak terlalu tebal, karena api itu memang tidak begitu besar. Agung Sedayu pun sadar, bahwa meskipun di sekitarnya hanyalah terdapat hutan pandan dan bahkan rawa-rawa, tetapi ia harus memadamkan apinya nanti agar tidak terjadi kebakaran hutan. Namun ternyata yang diharapkan oleh Agung Sedayu itu pun terjadi. Tidak begitu jauh dari api yang melontarkan asap itu, Kijaya Raga memang sedang menunggu. Ia belum terlalu lama sampai di tempat persembunyiannya itu ketika ia mulai melihat asap. Asap apa itu bertanya Kijaya Raga kepada murid-muridnya. Entahlah jawab salah seorang muridnya apakah aku harus melihatnya. Lihatlah. Tetapi berhati-hatilah berkata Kijaya Raga. Dua di antara muridnya pun segera menyusup di antara pohon-pohon pandan menuju ke tempat asap itu. Dengan sangat berhati-hati mereka berusaha untuk mendekat. Dari balik daun pandan yang rimbun mereka melihat lima orang berjalan hilir mudik di tempat yang agak lapang. Sementara itu lima ekor kuda tertambat di batang pohon perdu. Gila geram salah seorang di antara murid Ki Ajar mereka benar-benar datang dalam jumlah yang ditentukan. Alangkah sombongnya mereka desis yang lain. Namun kedua orang itu terkejut bukan kepalang ketika tiba-tiba saja mereka mendengar salah seorang di antara kelima orang itu berkata sambil menghadap ke arah keduanya bersembunyi selamat datang ke sana. Jika kau termasuk dua orang murid Ki Ajar, maka sampaikan salamku kepadanya bahwa aku adalah Agung Sedayu yang ditunggunya. Sayang aku tidak dapat menemukan tempat Ki Ajar itu dengan tepat. Tetapi aku ingin mempersilahkan Ki Ajar itu datang di tempat yang agak lapang ini. Setang ram seorang di antara kedua orang murid Ki Ajar itu bagaimana mungkin Agung Sedayu itu melihat kedatangan kita. Sungguh satu kemampuan yang tidak masuk akal. Apalagi ia tahu di mana kita bersembunyi desis yang lain berbisik. Kedua orang itu sama sekali tidak menjawab. Keduanya pun segera bergeser surut, menghilang di antara pohon-pohon pandan yang tumbuh menjadi besar. Dengan tergesa-gesa kedua orang itu melaporkan kepada guru mereka, bahwa yang membuat asap itu ternyata adalah Agung Sedayu. Bagaimana kau tahu bertanya Ki Ajar? Seorang di antara mereka ternyata melihat kehadiran kami. Padahal menurut perhitungan kami, hal itu tidak akan mungkin. Dengan lantang orang itu berpesan agar aku sampaikan kepada Ki Ajar salamnya dan memberitahukan bahwa mereka berlima telah menunggu. Orang itu telah menyebut namanya Agung Sedayu. Persetang ram Ki Ajar. Namun ternyata bahwa Agung Sedayu telah berhasil menusukan pengaruh kesombongannya kepada muridnya. Karena itu, maka Ki Ajar itu pun berkata dan kau mulai menjadi gentar melihat permainan itu. Namun dengan serta-merta, muridnya itu menjawab tidak guru. Aku sama sekali tidak menjadi gentar melihat kehadiran mereka berlima. Bagaimana jika kau aku tunjuk untuk melawan orang yang bernama Agung Sedayu? Orang yang melihat kelima orang di tempat yang agak lapang itu menjadi ragu-ragu. Bukan karena kekecilan hatinya, tetapi ia membuat perhitungan berdasarkan pada analarnya. Namun yang tertua di antara keempat muridnya itu berkata guru. Aku adalah yang tertua di antara saudara-saudara seperguruanku. Mungkin aku memiliki masa penempaan yang paling lama. Karena itu, jika guru berkenan, beri kesempatan aku menyelesaikan Agung Sedayu. Bukankah menurut guru, aku sudah mewarisi semua ilmu dari perguruan kita? Meskipun mungkin aku belum dapat mengembangkannya, tetapi aku sudah mempunyai bekal yang cukup untuk melakukannya. Gurunya mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun berkata sambil tersenyum kita belum mengetahui siapakah orang terbaik di antara kelima orang itu. Tetapi agar aku yakin, bahwa dendam kita dapat kita lepaskan, maka aku berharap bahwa aku akan dapat membunuh Agung Sedayu. Tetapi jika ada orang lain yang lebih besar kemampuannya dari Agung Sedayu, maka biarlah kau melawan Agung Sedayu itu. Aku yakin bahwa kau pun akan dapat membinasakannya. Agaknya di sini tidak ada orang lain yang perlu diperhitungkan lagi. Jika ada dua orang saja di antara isi tanah perdikan ini, maka tanah perdikan ini benar-benar tanah perdikan yang sangat besar. Muridnya mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Ajar pun segera memerintahkan murid-muridnya untuk bersiap. Namun kemudian katanya tetapi jangan terlalu yakin, bahwa yang datang itu hanya lima orang. Siapa tahu, bahwa sekelompok pengawal telah bersiap. Pada saatnya mereka akan datang menyergap kita. Kita akan menaburkan kematian berkata muridnya yang tertua tetapi bukan salah kita. Ya, sudah tentu bukan salah kita jawab Ki Ajar aku sudah memperingatkan Agung Sedayu akan kemungkinan itu. Para murid Ki Ajar itu mengangguk-angguk. Mereka memang terlalu yakin akan kemampuan mereka dan terutama guru mereka. Namun demikian ternyata Ki Ajar itu masih memberikan peringatan kepada murid-muridnya. Namun bagaimanapun juga, kalian harus menyadari, bahwa pada satu saat, kita akan sampai pada satu batas yang tidak teratasi. Jika jumlah para pengawal itu terlalu banyak tanpa menghiraukan kematian yang terjadi, maka mungkin kita harus mengalah, menyingkir dari arena. Nah, hutan pandan ini memberikan banyak kesempatan. Kita tidak akan menyingkir dari medan berkata salah seorang murid Ki Ajar seperti tadi guru katakan, kematian mereka bukan salah kita. Ki Ajar mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tidak menjawab lagi. Bahkan ia pun berkata kita pergi sekarang. Demikianlah maka kelima orang itu pun segera pergi menuju ke arah asap yang mengepul. Bagaimanapun juga, maka Ki Ajar harus menilai, betapa Agung Sedayu tanpa mengenal gentar telah menyatakan kehadirannya. Justru dengan membuat api untuk melontarkan asap ke udara. Jarak di antara mereka memang tidak jauh. Karena itu, maka pada waktu dekat, Ki Ajar laksana bersama murid-muridnya telah mendekati daerah yang cukup lapang di antara hutan pandan itu. Kelima orang yang menunggu itu pun segera melihat kehadiran mereka. Karena itu, maka mereka pun segera bergeser menghadap ke arah kelima orang yang baru datang itu. Namun demikian Ki Ajar laksana muncul di tempat yang cukup lapang itu, ia mengerutkan keningnya. Ia melihat pandan wangi dan orang tua yang berkuda bersamanya beberapa hari yang lalu. Karena itu hampir di luar sadarnya Ki Ajar itu berdesis kita bertemu lagi Ki Sanak. Dalam keadaan yang gawat di hadapan khususnya Ki Ajar laksana, maka Ki Aye Gringsing akan dapat melindungi pandan wangi, sementara Agung Sedayu akan dapat melindungi sekar mirah. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Katanya siapakah yang kau maksud? Tentu bukan aku, karena kau baru saja datang ke rumahku. Memang bukan jawab Ki Ajar tetapi perempuan itu serta orang tua yang menyertainya. Pandan wangi mengerutkan keningnya. Dengan ragu ia bertanya di mana kita pernah bertemu. Kita bersama-sama menyeberangi kali praga beberapa hari yang lalu berkata Ki Ajar laksana. Pandan wangi menarik nafas dalam-dalam. Katanya maaf Ki Sanak. Aku tidak melihat, atau barangkali tidak memperhatikan bahwa kita menyeberang bersama-sama. Ternyata kita bertemu di sini dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Kenapa kita harus berhadapan sebagai lawan bertanya Ki Ajar? Aku tidak tahu maksudmu. Aku tidak tahu pula, kenapa kau merasa berkeberatan. Aku adalah penghuni tanah perdikan ini. Karena itu Ajar jika aku berusaha untuk ikut campur dalam persoalan-persoalan yang tumbuh di tanah perdikan ini. Ki Ajar mengangguk-angguk. Katanya beruntunglah Agung Sedayu karena kedatanganmu. Jika kau tidak datang ke tanah perdikan ini, maka Agung Sedayu tidak akan mempunyai kawan genap lima untuk menghadapi persoalannya dengan aku. Tentu tidak jawaban dan wangi kau justru harus menyadari bahwa dalam hal ini belum terlibat Ki Gede. Jika Ki Gede memberh turun sendiri, maka akibatnya akan semakin pahit buat kalian. Ki Ajar mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian bertanya seberapa kemampuan Ki Gede dalam ilmu kanuragan. Ia memang seorang pemimpin di sini. Tetapi aku tidak yakin bahwa ia memiliki kemampuan yang dapat disejajarkan dengan murid-muridku. Namun Ki Ajar itu menjadi tegang sejenak ketika pandan wangi mengatakan Ki Gede adalah guruku. Kau akan dapat menilai kemampuannya dengan menilai kemampuanku. Ki Ajar menarik nafas dalam-dalam. Katanya ternyata tanah perdikan ini benar-benar satu lingkungan yang besar di luar. Perdugaanku ia berhenti sejenak, namun kemudian tip-tiba ia bertanya kenapa Ki Gede itu sendiri tidak datang kemari. Ia berhak melindungi orang-orangnya yang terancam bahaya. Aku mewakilinya. Aku adalah anak Ki Gede. Jawapan dan wangi jika aku tidak kebetulan datang ke tanah perdikan ini, nasib kalian akan bertambah buruk, karena Ki Gede sendiri akan turun ke medan. Persetang ram Ki Ajar ternyata tanah perdikan ini penuh dengan orang-orang sombong yang tidak tahu diri. Baiklah anak manis. Jika kulitmu tergores ujung senjata, apalagi di wajahmu, maka bukannya salahku Ki Ajar itu berhenti pula. Ia pun beralih memandang Sekar Mirah. Katanya tetapi aku melihat di sini ada dua orang perempuan. Siapakah yang seorang? Istri ku jawab Agung Sedayu. Adik suamiku dasis pandan wangi pula. Wajah Ki Ajar benar-benar menjadi tegang. Ia pernah mendengar cerita dari seorang pedagang yang bersama-sama menyeberang kali praga beberapa hari yang lalu, bersamaan pula dengan pandan wangi dan kiai gringsing. Pedagang yang menjadi pucat mendengar tentang perempuan yang bernama pandan wangi itu dan apalagi tentang suaminya, kakak dari perempuan yang seorang lagi. Namun yang lebih mengejutkan lagi ketika Ki Ajar. Tiba-tiba saja tanpa disengaja melihat tongkat baja putih yang berada di tangan Sekar Mirah itu. Siapakah namamu dan dari mana kau mendapat tongkat itu bertanya Ki Ajar laksana kepada Sekar Mirah. Namaku Sekar Mirah jawabnya tongkat ini pemberian guruku. Siapakah nama gurumu bertanya Ki Ajar. Sekar Mirah mendapat kesan sesuatu pada wajah Ki Ajar laksana tentang tongkatnya. Karena itu, maka Sekar Mirah pun kemudian berkata guruku adalah Ki Sumangkar. Tetapi ciri tongkatmu adalah ciri macan kepatian Jipang berkata Ki Ajar laksana. Sekar Mirah memandangnya dengan tajamnya. Lalu katanya jalur perguruanku sama dengan jalur perguruan macan kepatian. Tetapi jalur perjuanganku berbeda. Sikap guruku pun berbeda dengan sikap macan kepatian. Ki Ajar laksana mengerutkan keningnya. Dengan nada dataria pun berkata memang luar biasa. Di sini berkumpul orang oang yang mempunyai jalur perguruan yang dapat dibanggakan. Aku kagum pada murid-murid yang mempunyai jalur perguruan yang sama dengan macan kepatian. Tongkat itu adalah ciri kebesorannya. Tetapi, tidak semua murid dari satu perguruan memiliki perkembangan ilmu yang sama. Sekar Mirah menggeretakan giginya. Hampir di luar sadarnya ia berkata baiklah. Kita akan menguji, apakah tongkat ini mampu bergerak secepat tongkat seperti ini di tangan macan kepatian yang terbunuh di sangkal putung itu. Ki Ajar laksana menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya baiklah. Aku sudah menangkap maksud kedatangan Agung Sedayu. Pada pokoknya Agung Sedayu menolak menyerahkan gelagah putih sehingga ia datang bersama empat orang sebagaimana yang aku isyaratkan. Jika demikian, maka kita benar-benar akan menguji siapakah yang memang berhak untuk keluar dari tempat ini. Karena kau datang beritma Agung Sedayu dan kita juga berlima, maka kita tidak akan memilih lawan titik yang ada di sini akan bertempur dalam kelompok masing-masing. Masing-masing lima orang. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya apakah hal itu tidak dapat dirubah lagi? Sebenarnya aku ingin menawarkan satu penyelesaian yang khusus. Kita menunggu sampai gelagah putih pulang. Baru kita akan tahu siapakah yang sebenarnya bersalah di antara muridmu dan gelagah putih. Jika saudara sepupuku memang salah, aku rela ia mendapat hukuman yang setimpal. Tetapi jika kesalahan terletak pada muridmu, maka persoalannya dapat dianggap selesai. Kau tidak perlu menunggu potong murid ki ajar yang pernah tertawan aku sendiri menjadi saksi, bahwa gelagah putih telah membunuh saudara seperguruanku. Dengan licik bersama dengan anak muda yang disebut bernama Raden Rangga, mereka telah menjebak dan kemudian membunuh saudaraku itu. Jika kau menjadi saksi, kenapa kau tidak berbuat sesuatu pada waktu itu bertanya Agung Sedayu. Persetang ram murid ki ajar itu yang penting sekarang serahkan gelagah putih itu. Agung Sedayu menggelengkan kepalanya. Katanya sudah beberapa kali aku katakan, gelagah putih tidak ada di tanah perdikan ini. Gelagah putih memang belum kembali. Mungkin ia masih di perjalanan atau justru meneruskan perantauannya untuk mendapatkan pengalaman hidup menjelang masa-masa dewasanya. Tetapi pengalaman yang dihayatinya adalah pengalaman yang buruk sahut ki ajar. Aku tidak yakin jawab Agung Sedayu. Sudahlah berkata ki ajar jika kau tetap pada pendirianmu, maka kita akan mulai. Lima orang akan melawan lima orang. Itu sudah adil. Namun apakah kalian akan mengikut sertakan orang tua itu? Sebenarnya aku menjadi kasihan melihat wajahnya yang muram dan memelas. Kiai Gringsing tersenyum. Namun kemudian katanya ada juga gunanya wajah yang memelas. Setidak. Tidaknya kalian tidak akan melakukan kekerasan. Terhadap aku, orang tua yang barangkali harus dibelas kasihani. Tetapi ki ajar laksana menjawab sayang, bahwa jika kau sudah berada di Arna, maka kau akan tahu apakah. Yang mungkin terjadi. Wajahmu yang tua dan memelas tidak akan menolongmu. Apa boleh buat gumam Kiai Gringsing seolah-olah kepada dirinya sendiri? Dalam pada itu, maka ki ajar laksana pun telah memberikan isyarat kepada murid-muridnya. Dengan nada datar ia berkata kita sudah cukup lama berbincang. Kita sudah ems ngambil kesimpulan bahwa Agung Sedayu tidak mau mendengarkan perintahku. Ia memilih melawan dengan jumlah orang yang sama. Maka segala akibat yang terjadi adalah tanggung jawabnya. Kematian yang timbul adalah akibat dari kesombongannya. Bahkan mungkin kelicikan Agung Sedayu yang tidak berani mempertanggung jawabkan tingkah laku sepupunya. Namun ia telah berpura-pura menjadi pahlawan dengan tidak mau menyerahkan anak itu kepada kami. Karena itulah maka ia telah menyeret orang-orang yang seharusnya tidak bersangkut paut dengan peristiwa ini ke dalam maut. Ceritamu sudah cukup panjang desis sekar mirah sekarang kalian mau apa? Ki ajar mengerutkan keningnya. Katanya baiklah. Kita akan segera mulai. Tetapi masih seorang di antara kalian yang belum menyatakan sikapnya. Apa katamu tentang Agung Sedayu? Ki jaya raga mengerutan keningnya. Ia sadar bahwa orang itu agaknya telah bertanya kepadanya. Karena itu, maka katanya aku tidak ingin berbicara apapun. Aku ingin bertelahi. Itu saja. Wajah Ki ajar menjadi tegang. Namun kalimat yang pendek yang diucapkan dengan kata-kata yang utuh dan jelas itu, menunjukkan bahwa orang itu pun memiliki sesuatu yang tidak mudah dijajagi. Karena itu, maka Ki ajar itu pun segera bergeser sambil berkata marilah. Kita akan segera mulai. Agung Sedayu segera mempersiapkan diri. Demikian pula sekar mirah dan pandan wangi. Sementara itu Ki ajar gringsing menggamit Ki jaya raga sambil berdesis apakah kau akan bersungguh-sungguh. Kita lihat keadaan berkata Ki jaya raga aku belum tahu, dengan siapa aku akan berhadapan. Ki ajar gringsing tersenyum. Namun ia pun berdesis aku termasuk orang yang dibelaskasihani. Ki jaya raga mengerutkan keningnya. Katanya kau pandai berpura-pura, sehingga orang-orang itu merasa belas kasihan melihat wajahmu yang sudah berkeriput itu. Tetapi Ki ajar gringsing tidak sempat tertawa. Tiba-tiba saja kelima orang lawannya sudah mundur. Agaknya mereka benar-benar ingin bertempur dalam kelompok, sehingga mereka tidak akan menentukan lawan mereka seorang-seorang. Karena kelima orang lawan mereka seakan-akan telah mengepung mereka, maka Agung Sedayu dan empat orang lainnya telah bersiap beradu punggung. Namun tiba-tiba saja Agung Sedayu berkata tunggu. Untuk apa desis Ki ajar laksana? Jantung Ki ajar tiba-tiba saja bagaikan semakin cepat berdenyut. Ternyata Agung Sedayu telah mendekati perhatian dan memadamkannya. Dengan kakinya Agung Sedayu menginjak api yang memang sudah hampir padam itu. Jika kita semuanya mati, maka ada kemungkinan api akan menjelar lagi membakar rumputan kering. Jika kemudian hutan pandan ini terbakar, maka tentu akan menimbulkan keributan. Daun pandan kering itu akan mudah dijelat api jawab Agung Sedayu. Setan kau geram Ki ajar kau telah menghina kami. Semua orang akan menjadi gemetar dalam kepungan kami. Kenapa kau masih sempat berkelakar seperti itu? Aku tidak berkelakar jawab Agung Sedayu tetapi aku benar-benar mencemaskan api itu. Nah, sekarang aku sudah selesai. Jika kau akan mulai, mulailah. Apapun yang akan kau lakukan, kami akan melayaninya. Ki ajar menggeram. Ia benar-benar sudah siap menghadapi Agung Sedayu dan keempat yang lain. Namun, bagaimanapun juga, Agung Sedayu masih juga mempergunakan perhitungan. Karena itulah, maka ialah yang langsung berada di hadapan Ki ajar laksana. Kemudian di sebelah kirinya adalah Ki ajar laksana. Sedang di sebelah kanannya adalah Sekar Mirah. Baru kemudian Ki Jaya Raga dan Pandan Wangi yang berada di sisi sebelah kiri Ki ajar laksana. Dalam keadaan yang gawat di hadapan khususnya Ki ajar laksana, maka Ki ajar laksana akan dapat melindungi Pandan Wangi, sementara Agung Sedayu akan dapat melindungi Sekar Mirah. Demikianlah, maka sejenak kemudian Ki ajar laksana itu mulai bergerak. Lingkaran itu ternyata berputar ke kiri. Untuk beberapa saat putaran itu hanya perlahan-lahan saja. Namun agaknya mereka sedang mencoba memusatkan segenap kemampuan mereka untuk menghancurkan kelima orang yang berada di dalam lingkaran. Satu kiri yang menarik desis Agung Sedayu. Ternyata inilah perguruan Watu Gulung itu geram Ki Jaya Raga yang membelakangi Agung Sedayu. Ya Ki ajar laksana yang menjawab meskipun mungkin perkembangannya masih belum pernah kita lihat. Ki Jaya Raga tidak menjawab. Ternyata kelima orang yang mengepung mereka itu telah menarik senjata mereka masing-masing. Semua dari kelima orang itu ternyata bersenjata sepasang potongan baja sepanjang satu jengkal lebih sedikit yang satu sama lain dihubungkan dengan rantai hampir sedepa panjangnya. Dengan demikian, maka Agung Sedayu pun telah mengurai senjatanya pula, sebuah cambuk yang membelit di lambungnya. Sekar Mirah dan Pandan Wangi pun dengan cepat telah menggenggam senjata mereka masing-masing. Sekar Mirah telah memegang tongkat baja putihnya pada ujung dan hampir di pangkalnya. Sementara itu Pandan Wangi di kedua belah tangannya teiah menggenggam pedang yang bersilang di dadanya. Kami membawa apa bertanya Ki Jaya Raga apakah Ki Jaya juga akan mempergunakan cambuk? Aku ragu-ragu berkata Ki Jaya Ringsing. Jadi desis Ki Jaya Raga. Entahlah nanti sahut Ki Jaya Ringsing. Lalu Hi, bukankah kau mempunyai pedang lengkung itu? Aku tidak membawanya jawab Ki Jaya Raga. Pegang apa saja untuk membatasi agar kau tidak menjadi buas di sini berkata Ki Jaya Ringsing. Ki Jaya Raga termangu-mangu. Namun kemudian ia pun telah membuka ikat kepalanya. Kau telah mempermainkan ikat kepalamu sebagaimana dilakukan oleh kiwas kita. Tetapi pasangannya adalah ikat pinggangnya berkata Ki Jaya Ringsing sambil memperhatikan lawannya yang masih saja berputar perlahan-lahan. Agaknya, mereka belum mulai menyerang. Namun mereka mulai mempermainkan senjata mereka. Gelagah putih juga bersenjata ikat pinggang yang diterimanya di Mataram berkata Ki Jaya Raga. Ki Jaya Ringsing termangu-mangu. Namun ia belum membawa senjata apapun. Dalam pada itu, terdengar Ki Ajar Laksana berkata kami simpan pedang kami. Hanya untuk melawan orang-orang berarti sajalah kami pergunakan pedang kami. Agung Sedayu sempat menjawab jangan sembunyikan kecemasan di hatimu melihat senjata-senjata kami. Orang-orang yang berputaran itu mengumpat. Bagi mereka, Agung Sedayu adalah orang yang sangat sombong. Namun sejenak kemudian, mereka telah mempercepat putaran mereka. Senjata mereka pun telah berputar di tangan mereka. Kakek tua berkata Ki Ajar kenapa kau tidak bersenjata? Jika kau memang tidak siap ikut dalam permainan ini, keluarlah dari lingkaran. Kau akan dimaafkan, justru karena kulitmu sudah berkerut. Ki Yai Gringsing termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya, terima kasih Ki Sanak. Karena aku adalah bagian dari anak cucuku ini, maka biarlah aku berada di sini. Apakah kau memerlukan senjata bertanya Ki Ajar Laksana yang sudah berputar sampai di arah lain? Namun suaranya bagaikan bergema dari segala arah. Ki Yai Gringsing termangu-mangu. Memang kurang wajar jika ia tidak bersenjata. Karena itu, maka ia pun telah mengurai senjatanya pula, seperti senjata agung sedayu, sebuah cambuk yang berjuntai panjang. Ki Ajar Laksana tergetar melihat senjata Ki Yai Gringsing. Hampir di luar sadarnya ia berdesis apakah kau yang disebut orang bercambuk itu? Entahlah jawab Ki Yai Gringsing tetapi inilah senjataku. Kenapa senjatamu sama dengan senjata agung? Sedayu bertanya Ki Ajar Laksana. Apa salahnya? Jika aku bersenjata pedang, kenapa senjataku sama dengan senjatamu selain tongkat baja berantai itu? Jawab Ki Yai Gringsing. Gila! Apakah kau guru agung sedayu suara Ki Ajar Meninggi? Agung Sedayu lah yang menjawab ya. Orang tua yang kau anggap memelas dan kau minta keluar dari lingkaran jamuran ini adalah guruku. Anak setan ngeram Ki Ajar Laksana. Nah, segalanya belum terlanjur. Apakah kita dapat mengurungkan permainan jamuran ini bertanya Agung Sedayu? Mungkin kita mempunyai care lain yang bukan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan ini? Persetan ngeram Ki Ajar Laksana jangan memperkecil arti perguruan kami. Pada saatnya nanti kalian akan menyesal meskipun terlambat. Kesombongan kalian harus kalian tebus dengan kera kematian yang pahit. Jadi, kita akan meneruskan permainan ini? Kami udah memberitahukan siapa kami. Seharusnya kalian dapat menilai seberapa tinggi kemampuan kalian dibandingkan dengan kami berkata Agung Sedayu. Ki Ajar Laksana menggeram. Putaran itu pun menjadi semakin cepat. Tongkat-tongkat baja pendek yang ada di tangan mereka itu pun berputar semakin cepat. Agung Sedayu tidak berbicara lagi. Menilik sikap lawannya, mereka sudah siap untuk menyerang dengan kero mereka. Sebenarnya lah, maka satu dua di antara kelima orang itu mulai mengayunkan tongkat-tongkat baja mereka. Mereka memutar salah satu dari potongan baja itu di atas. Titik kepala. Kemudian putaran itu berkisar pada bidang yang berubah. Dengan cepat potongan baja itu mematuk lawan. Tetapi kelima orang yang di tengah-tengah putaran itu sudah bersiap. Sasaran serangan mereka yang pertama adalah Agung Sedayu. Namun Agung Sedayu hanya menggeliat saja, sehingga potongan baja itu tidak mengenalinya. Ternyata murid Ki Ajari yang lain telah mengayunkan senjatanya pula. Justru mematuk dengan derasnya mengarah Sekar Mirah. Berbeda dengan Agung Sedayu, maka Sekar Mirah yang memiliki kecepatan gerak itu, tiba-tiba saja telah memukul tongkat baja pendek yang terikat pada ujung rantai itu. Pukulan Sekar Mirah yang dilandasi dengan kekuatan cadangannya itu benar-benar mengejutkan lawannya. Tongkat baja pendek yang terikat dengan rantai di kedua ujung itu telah terpental dengan keras. Benar-benar mengejutkan. Bahkan terasa tangan murid Ki Ajari yang telah mencoba menyerang Sekar Mirah itu menjadi sakit. Anak iblis geram orang itu. Ia telah mengalami satu hal yang tidak diduganya sebelumnya, bahwa Sekar Mirah itu memiliki kekuatan yang demikian besar. Apalagi ketika orang itu menyadari, bahwa agaknya Sekar Mirah masih belum memergunakan segenap kekuatannya, apalagi ilmu yang dimilikinya. Dengan demikian maka orang itu memang harus berhati-hati. Agaknya kelima orang itu memang memiliki landasan ilmu yang sangat tinggi. Dalam pada itu, sambil berputar semakin cepat, maka seorang di antara murid Ki Ajar itu telah menyerang pula. Dengan sengaja ia telah menyerang Ki Jaya Raga yang hanya bersenjata ikat kepala. Ia ingin melihat bagaimana Ki Jaya Raga itu memergunakan ikat kepalanya untuk menangkis serangannya. Dengan cepat dan kekuatan yang besar, tongkat baja pendek di ujung rantai itu tidak berputar dan terayun ke arahnya. Tetapi seperti yang telah menyerang Sekar Mirah, maka orang itu pun terkejut. Ki Jaya Raga telah merentangkan ikat kepalanya, sehingga ayunan tongkat pendek itu telah memukur rentangan ikat kepala itu. Namun yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Demikian tongkat itu mengenai ikat kepala itu, maka Ki Jaya Raga telah mengendorkannya. Namun sejenak kemudian kedua ujung ikat kepala itu telah dihentakannya dengan kekuatan yang tinggi. Potongan baja yang tergantung pada ujung rantai itu bagaikan dilemparkannya. Demikian kerasnya, sehingga orang yang memeganginya telah tergeser hampir selangkah, sehingga untuk sesaat, lingkaran itu berguncang. Gila geram orang itu. Namun sesaat kemudian lingkaran itu pun telah segera pulih kembali. Namun demikian orang-orang yang berputaran itu semakin yakin bahwa orang-orang yang ada di dalam lingkaran itu adalah orang-orang yang memang memiliki ilmu yang tinggi. Karena itu, maka Ki Ajar Laksana sendirilah yang kemudian ingin menyerang salah seorang dari kelima orang itu. Persoalan yang utama adalah persoalannya dengan Agung Sedayu. Karena itu, maka ia ingin menjajagi kemampuan Agung Sedayu. Ketika ambil berputar Ki Ajar selalu memandangi Agung Sedayu, maka Agung Sedayu pun menyadari bahwa Ki Ajar akan langsung menyerangnya, meskipun ia tidak menjadi lengah, bahwa mungkin orang lain yang akan melakukannya. Beberapa saat kemudian, maka putaran itu pun menjadi semakin cepat. Serangan demi serangan pun meluncur dari tangan orang-orang yang berlari berputaran itu semakin sering. Namun sasarannya bukannya Agung Sedayu, tetapi terutama kedua orang perempuan yang ada di dalam lingkaran itu. Sekar Mirah dan Pandan Wangi justru menjadi marah. Mereka menyadari, bahwa orang-orang dalam lingkaran itu menganggap bahwa mereka berdua adalah orang yang paling lemah di antara kelima orang itu. Namun keduanya memang menyadari, bahwa dibandingkan dengan Agung Sedayu, Ki Ajaringsing dan Ki Jaya Raga, mereka memang orang-orang yang paling lemah. Tetapi itu bukan berarti bahwa mereka berada di bawah tingkat kemampuan orang yang berlari-lari itu. Tetapi untuk beberapa saat keduanya tidak berbuat sesuatu kecuali menangkis serangan-serangan. Sementara itu, kelima orang yang berlari-lari berkeliling itu masih saja berputaran. Semakin lama justru semakin cepat. Ternyata bahwa putaran itu memang mempengaruhi lawannya. Rasa-rasanya kepala mereka memang menjadi pening. Apalagi mereka masih harus menangkis setiap serangan yang datang kepada mereka. Ternyata Sekar Mirahlah yang tidak telaten. Ketika ia sempat memandang sekilas Ki Jaya Raga dan Agung Sedayu yang ada di sebelah menyebelahnya, nampaknya mereka tidak akan berbuat sesuatu. Sebenarnya lah Ki Yai Gringsing, Agung Sedayu dan Ki Jaya Raga telah memperhitungkan, jika mereka mampu bertahan, maka tenaga orang-orang itulah yang lebih dahulu akan susut. Tetapi mereka yang ada di tengah itu harus bertahan untuk tidak menjadi pening dan kehilangan pengamatan, karena semakin cepat orang-orang itu berputar, maka gelombang serangan mereka pun akan menjadi semakin cepat pula. Tetapi Ki Yai Gringsing, Agung Sedayu dan Ki Jaya Raga yakin, bahwa mereka, termasuk Sekar Mirah dan Pandanwangi akan mampu menangkis setiap serangan sehingga akhirnya kelima orang itu akan berhenti dengan sendirinya, atau mereka akan menjadi kelelahan sebelum pertempuran yang sebenarnya terjadi. Namun agaknya Sekar Mirah tidak senang diperlakukan demikian, sebagaimana Pandanwangi. Karena itu, maka mereka mempunyai rencana untuk berbuat sesuatu. Ketika putaran menjadi semakin cepat, maka tiba-tiba saja sebuah serangan yang cepat terjulur ke arah Sekar Mirah. Sebuah di antara tongkat baja itu mematuk langsung ke dadanya. Namun Sekar Mirah yang melihat, serangan itu tiba-tiba saja telah mengelak. Ia tidak menangkis dengan tongkat baja putihnya. Tetapi karena orang yang mengayun tongkat pendek pada ujung rantai itu berputar, maka tongkat pendek itu pun menyambarnya dalam putaran itu. Tetapi Sekar Mirah telah memperhitungkannya. Dengan cepat ia merendah, sehingga tongkat itu terbang di atas kepalanya. Namun pada saat yang demikian ia telah meloncat sambil berjongkok, demikian cepatnya. Tongkatnya telah terjulur lurus mengarah ke lambung orang yang sedang berputar itu. Orang itu terkejut. Ia meloncat mundur, sehingga sekali lagi putaran itu berguncang. Namun ujung tongkat Sekar Mirah tidak mengenainya. Tetapi pada saat yang demikian, orang yang berputar di belakang sasaran Sekar Mirah itulah yang menjadi berbahaya baginya. Orang itulah yang kemudian memutar tongkat pendeknya pada rantainya dan terayun mengarah ke kepala Sekar Mirah. Sekar Mirah menyadari serangan itu. Dengan cepat ia justru berguling surut, sehingga tongkat itu tidak mengenainya. Tetapi orang berikutnya lah yang siap untuk menyerangnya. Tetapi orang itu tidak sempat melakukannya. Pandan Wangi yang melihat Sekar Mirah mulai bertindak, ia pun telah meloncat menyerang orang yang siap untuk meluncurkan tongkat pendeknya. Kedua pedangnya berputar cepat seperti baling-baling justru melibat orang yang siap menyerang Sekar Mirah. Orang itu memang terkejut. Dengan cepat ia bergeser sambil memutar tongkat bajanya di atas kepalanya untuk melindungi dirinya. Ketika orang berikutnya siap menyerang Pandan Wangi, Sekar Mirah sudah berhasil memperbaiki dirinya dan meloncat menempati kedudukan Pandan Wangi yang ditinggalkannya. Orang-orang yang melingkar itu memang benar-benar terguncang. Lingkaran itu tiba-tiba telah melebar cukup jauh dari kelima orang yang ada di tengah-tengah lingkaran itu. Jangan tergesa-gesa terdengar suara Agung Sedayu. Aku tidak telaten. Jika kalian ikut serta, maka lingkaran itu tentu sudah pecah, geram Sekar Mirah. Agung Sedayu menarik nafas panjang. Ia mengenal watak Sekar Mirah. Memang ada sedikit singgungan dengan watak kakaknya Swandaru yang keras. Namun bukan saja Sekar Mirah. Pandan Wangi yang biasanya lebih luruh pun ternyata tidak tahan lagi menahan ketegangan diliatinya. Putaran itu memang membuat jantung merasa berdesir lebih cepat. Semakin cepat mereka berputar, maka rasa-rasanya jantung pun menjadi semakin tegang. Kiai Gringsing dan Kijaya Raga pun menjadi berdebar-debar. Tetapi mereka telah siap, seandainya Sekar Mirah dan Pandan Wangi mengalami kesulitan. Dalam pada itu, orang-orang yang berlari berputaran itu memang terkejut mengalami serangan Sekar Mirah dari Pandan Wangi yang saling mengisi. Baru dua orang di antara kelima orang lawannya yang bergerak. Justru, dua orang perempuan. Namun lingkaran itu benar-benar telah terguncang dan bahkan hampir pecah. Hanya karena mereka cepat bergeser sehingga lingkaran itu menjadi mekar beberapa langkah sajalah, maka lingkaran itu masih tetap mengisi kelima orang yang ada di dalam, meskipun jaraknya menjadi semakin jauh. Namun putaran itu kembali menyempit. Semakin lama semakin sempit dan semakin cepat. Kakang berkata Sekar Mirah tingkah laku mereka sangat menjemukan. Aku menjadi pening karena putaran itu. Jika terlalu lama kita membiarkan mereka berputaran, maka mungkin aku akan muntah-muntah karenanya. Itu adalah salah satu senjata yang mereka terapkan. Berkata Agung Sedayu mereka memang menghendaki kita menjadi pening. Tetapi kita mempunyai daya tahan yang cukup untuk mengatasinya. Apalagi hanya oleh sekelompok orang yang berlari-larian itu. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Sementara Pandan Wangi yang telah kembali ke tempatnya berkata. Apa salahnya jika kita menghentikan permainan yang memuakan itu? Tidak ada kesulitan apa-apa jika kita memang menghendaki jawab Agung Sedayu tetapi kita ingin membuktikan bahwa yang mereka lakukan itu tidak berarti apa-apa bagi kita. Yang mereka kehendaki adalah agar kita menjadi pening dan kehilangan kemampuan untuk bertempur selanjutnya. Sementara itu, kita tidak akan mampu keluar dari lingkaran karena serangan-serangan mereka yang datang beruntun bagi salah seorang di antara kita yang akan menerobos keluar. Ternyata Sekar Mirah dan Pandan Wangi dapat mengerti. Karena itu maka Sekar Mirah pun berkata mudah-mudahan aku dapat mengatasi rasamu aku, sehingga aku tidak menjadi pingsan. Yang tertawa adalah Kijaya Raga. Katanya begitu mudahnya kita menjadi pingsan. Sekar Mirah tidak menyaut. Sementara itu putaran kelima orang itu pun telah menyempit kembali. Sepanjang jangkauan senjata mereka. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu berdesis kita mencoba untuk bertahan. Kecuali jika kalian pada satu saat benar-benar tidak tahan lagi. Sekar Mirah dan Pandan Wangi tidak menjawab. Tetapi mereka memang ingin mencoba bertahan. Demikianlah, permainan jamuran itu pun telah berulang kembali. Kelima orang itu telah berlari berkeliling. Sekali-sekali mereka melontarkan serangan dengan senjata mereka. Namun serangan itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Sekar Mirah dan Pandan Wangi yang sengaja membiarkan putaran itu berlangsung, telah meningkatkan daya tahan mereka. Sebenarnya ketika mereka sengaja mengatur ketahanan diri, maka apa yang terjadi itu tidak terlalu banyak berpengaruh atas diri mereka. Mereka tidak lagi merasa pening, meskipun masih ada ketegangan di jantung mereka. Tetapi bukan. Karena kecemasan, tetapi sebaliknya karena mereka harus menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu. Kelima orang itu berlari semakin cepat. Serangan mereka pun menjadi semakin cepat pula. Namun serangan-serangan mereka sama sekali tidak mengusik kelima orang yang ada di dalam putaran itu. Bahkan setiap serangan itu mengarah kepada Sekar Mirah dan Pandan Wangi, keduanya telah membentur serangan itu dengan kekuatan yang sangat besar, sehingga justru jari-jari mereka yang melontarkan serangan itulah yang menjadi sakit. Demikianlah permainan itu berlangsung beberapa lama. Tetapi kelima orang yang berputar itu tidak berhasil mengenai lawannya sama sekali. Mereka selalu menangkis setiap serangan atau menghindarinya. Sasaran serangan itu terutama memang ditujukan kepada Sekar Mirah dan Pandan Wangi, karena mereka menganggap bahwa kedua orang perempuan itulah yang paling lemah di antara mereka. Meskipun demikian serangan-serangan mereka itu pun tidak menyentuh sasaran sama sekali. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Serangan itu justru telah memperlemah kedudukan mereka sendiri. Ki ajar yang memimpin serangan itu menjadi marah. Usahanya untuk membuat lawan-lawannya kehilangan keseimbangan sama sekali tidak berhasil. Karena itu, maka ia pun telah berniat untuk meningkatkan serangannya. Sasaran utamanya adalah Sekar Mirah dan Pandan Wangi. Jika semula ia selalu memperhatikan Agung Sedayu, maka ia pun merasa bahwa serangannya atas Agung Sedayu akan memerlukan pemusatan nalar. Budi yang mapan, sehingga karena itu, maka agaknya ia akan lebih dahulu menyerang orang-orang yang justru dianggapnya paling lemah. Karena itu, maka Ki ajar sendirilah yang telah memutar tongkat baja pendeknya yang terkait pada ujung rantai itu. Demikian cepatnya, sehingga putaran itu menimbulkan suara berdesing. Sekar Mirah dan Pandan Wangi yang mendengar desing putaran senjata Ki ajar itu menjadi berdebar-debar. Justru karena mereka merasa ilmunya berada pada tataran yang paling rendah, maka mereka telah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Sebenarnya lah, beberapa putaran kemudian, tongkat baja pendek Ki ajar itu telah meluncur mematuk dada Sekar Mirah. Demikian dirasnya. Namun Sekar Mirah yang sudah bersiaga melihat serangan itu. Karena itu, maka ia pun telah bergeser ke samping, sementara itu dengan tongkat bajanya ia telah memukul tongkat pendek Ki ajar yang tidak mengenai sasaran. Ternyata benturan yang terjadi merupakan benturan yang mengejutkan kedua belah pihak. Hampir saja tongkat baja putih Sekar Mirah terlepas. Sementara itu, tangan Ki ajar pun tergetar. Penaga Sekar Mirah jauh melampaui kekuatan yang diperhitungkannya. Ki ajar itu mengumpat. Ternyata Sekar Mirah mampu mempertahankan tongkat baja putihnya. Bahkan kekuatan benturannya telah menggetarkan tangannya. Agung Sedayu pun merasakan kedasyatan benturan itu. Ia pun melihat kesulitan pada tangan Sekar Mirah yang menjadi sakit dan pedih pada telapak tangannya. Sehingga karena itu, maka beberapa kali ia menggosok-gosokkan tangannya bergantian pada bajunya. Agung Sedayu lah yang kemudian berbisik di telinganya kekuatan orang itu luar biasa. Jika ia menghentakan ilmunya, jangan terkejut bila aku mencampurinya. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Namun Agung Sedayu cepat berkata jangan merasa tersinggung dalam keadaan seperti ini. Jika kau mempunyai kesempatan, maka murid-muridnya itu tidak akan terlalu sulit bagimu untuk menundukannya. Tetapi bukan Ki ajar itu sendiri. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti maksud Agung Sedayu. Sementara itu ia pun merasa betapa besar kekuatan Ki ajar itu. Agung Sedayu pun ternyata telah menggamit Ki aye Gringsing pula. Agaknya Ki aye Gringsing pun segera tanggap ketika Agung Sedayu berkata guru, pandan wangi perlu perlindungan jika serangan itu datang langsung dari Ki ajar itu sendiri. Ki aye Gringsing mengangguk kecil. Sementara itu, putaran itu masih berlangsung terus. Semakin cepat pula. Sementara serangan-serangan datang beruntun. Tetapi bukan dari Ki ajar sendiri. Karena itu, maka baik Sekar Mirah maupun pandan wangi sama sekali tidak mengalami kesulitan. Apalagi Ki Jaya Raga, Agung Sedayu dan Ki aye Gringsing. Dalam pada itu, Ki Jaya Raga yang melihat benturan antara tongkat pendek Ki ajar dengan tongkat baja Sekar Mirah, maka ia pun mengerti betapa besar tenaga Ki ajar. Itu pun tentu belum dengan kekuatan puncaknya. Karena itu, maka ia pun telah mempersiapkan dirinya. Dengan senjata yang kurang memadai untuk melawan tongkat pendek Ki ajar, maka ia tidak boleh melawan kekerasan dengan kekerasan. Ia harus lebih banyak menghindar atau menyerap kekerasan serangan lawannya dengan perlawanan yang lunak. Dalam pada itu, Ki ajar yang menjadi marah kepada Sekar Mirah tetap bersiap-siap untuk mengulangi serangannya. Ia berniat untuk merampas senjata itu dari tangan perempuan itu. Jika ia berhasil membelit tongkat baja putih itu dalam putarannya, maka ia yakin bahwa tongkat itu akan terlepas dari tangan perempuan itu dan jatuh ke tangannya. Karena itu, maka ia pun telah memberikan isyarat untuk mempersempit lingkaran. Dengan ancang-ancang yang cukup, maka Ki ajar pun telah memutar tongkat baja pendeknya. Sementara itu ia telah menjulurkan rantai tongkatnya itu, sehingga tangannya berpegangan pada tongkat pendek di ujung yang lain. Ki ajar berharap untuk dapat membelit tongkat baja putih Sekar Mirah. Ia harus bergeser dari putaran selangkah untuk dapat menggapai tongkat Sekar Mirah dengan rantai yang berkait pada tongkat-tongkat pendeknya. Namun ketajaman pengelihatan Agung Sedayu telah mengisyarakannya kepadanya rencana Ki ajar itu. Karena itu, maka Agung Sedayu pun telah bersiap-siap pula. Bahkan bukan saja Agung Sedayu, Kiai Gringsing dan Ki Jaya Raga pun telah menunggu pula, apa yang akan dilakukan oleh Ki ajar. Sebenarnya lah, dalam putaran berikutnya, tongkat Ki ajar yang berputar di atas kepalanya itu tiba-tiba berubah arah. Dengan cepat tongkat itu telah menggeser bidang putarannya sehingga tiba-tiba saja tongkat itu telah menyambar Sekar Mirah. Sekar Mirah memang berusaha menangkis serangan itu, karena ia tidak menyadari rencana lawannya. Ia hanya meningkatkan kekuatan cadangannya agar dalam benturan yang terjadi, tongkatnya tidak terlepas dari tangannya. Namun ketika benturan itu terjadi, Sekar Mirah terkejut. Rantai yang terikat pada tongkat baja pendek Ki ajar itu tiba-tiba telah membelit tongkatnya. Demikian cepat dan kuatnya sehingga tongkat itu tiba-tiba saja telah terlepas dari tangannya. Sekar Mirah memekik kecil. Jantungnya bagaikan meledak karenanya. Tongkat itu adalah tongkat pemberian gurunya. Namun yang terjadi kemudian telah mengejutkan pula. Tiba-tiba terdengar ledakan yang menggetarkan jantung. Belum lagi Ki ajar menyadari apa yang terjadi, tiba-tiba saja tongkat di belitan rantainya itu lolos bagaikan terhisap oleh kekuatan yang sangat besar. Tongkat itu bagaikan terbang. Namun kemudian tongkat itu telah tertangkap oleh tangan Agung Sedayu. Ki ajar yang kemudian menyadari apa yang terjadi mengumpat habis-habisan. Sementara itu, putaran itu justru telah terganggu karenanya. Ki ajar sendiri hampir terhenti sama sekali. Namun kemudian putaran itu pun telah bergerak kembali. Tetapi tidak terlalu cepat. Sementara itu Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Agung Sedayu yang berdiri di sampingnya telah memberikan tongkat itu sambil berkata bukan salahmu. Kekuatan orang itu memang luar biasa. Hati-hatilah. Mungkin ia akan melakukannya lagi. Usahakan untuk mengelakkan saja serangannya. Tetapi agaknya aku sependapat untuk menghentikan saja permainan ini. Memang menjemukan kakang. Sementara itu mereka akan dapat memilih sasaran yang mereka anggap paling lemah berkata Sekar Mirah lirih. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya kepada Ki Aye Gringsing dan Ki Jaya Raga kita hentikan mereka. Ki Jaya Raga tertawa pendek. Katanya kau juga sudah jemuh. Sebenarnya aku sudah jemuh sejak tadi. Tetapi aku tahu maksudmu. Kau berharap agar mereka menjadi letih dengan sendirinya. Namun agaknya untuk itu diperlukan waktu yang lama, sementara mereka mendapat kesempatan lebih banyak untuk menyerang. Sedangkan putaran itu memang dapat membuat kita semakin lama semakin pening. Mereka sendiri tidak menjadi pening, karena mereka melakukan latihan bertahun-tahun untuk itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Aye Gringsing berkata kita akan menyerang khusus orang terkuat di antara mereka. Guru dan sekaligus orang yang paling mendendam karena kematian muridnya itu. Dengan demikian, maka ketiga orang yang berada di tengah-tengah lingkaran itu pun segera bersiap. Apalagi ketika mereka melihat Ki Ajar nampaknya telah mulai meningkatkan kekuatannya pula. Agaknya ia akan berusaha lagi untuk merebut tongkat sekar mirah yang telah kembali kepada perempuan itu. Agung Sedayu lah yang kemudian memberikan isyarat kepada Ki Jaya Raga dan Ki Aye Gringsing. Mereka bertigalah yang kemudian bergeser selangkah maju. Sementara itu Ki Aye Gringsing berbisik kepada pandan wangi beradalah di dalam bersama sekar mirah. Pandan wangi berpaling ke arah sekar mirah. Agaknya Agung Sedayu pun telah minta agar sekar mirah berada di dalam. Maksudnya di dalam lingkaran yang dibuat oleh Agung Sedayu, Ki Jaya Raga dan Ki Aye Gringsing. Ki Ajar mengerutkan keningnya melihat perubahan tatanan dari kelima orang yang menjadi sasaran mereka itu. Dengan geram ia berkata ternyata perempuan yang hadir di medan ini tidak lebih dari perempuan kebanyakan. Ternyata mereka hanya berani menyombongkan diri di bawah perlindungan orang lain. Aku kira mereka benar-benar seorang yang berilmu tinggi. Hati sekar mirah dan pandan wangi memang terbakar. Namun Agung Sedayu lah yang telah menjawab satu pernyataan yang menarik sekali dari seorang guru sebuah perguruan yang besar. Ki Ajar menggeram. Namun tiba-tiba saja demikian ia meluncur di hadapan Agung Sedayu. Tongkat pendeknya yang terkait pada ujung rantai itu meluncur dengan cepatnya mengarah ke dahi Agung Sedayu. Namun Agung Sedayu sama sekali tidak terkejut karenanya. Dengan gerak yang tidak kalah cepatnya ia merendah, sehingga tongkat itu meluncur di atas ubun-ubunnya. Namun seperti yang sudah disepakati bersama Ki Aye Gringsing dan Ki Jaya Raga, maka mereka benar-benar ingin memecah putaran yang ternyata memang menjemukan itu. Karena itu, maka sejenak kemudian, cambuk Agung Sedayu pun telah meledak menyambar salah seorang di antara murid Ki Ajar yang berlari berputaran di sekitarnya. Tetapi Agung Sedayu belum bersungguh-sungguh. Itulah sebabnya, maka demikian orang itu bergeser keluar dari lingkaran selangkah, maka serangan itu tidak mengenainya. Namun pada saat itu, orang yang berlari di belakangnya telah mengayunkan tongkat pendek di ujung rantainya menyerang lambung Agung Sedayu. Agung Sedayu bergeser surut. Tetapi sekali lagi cambuknya bergetar. Orang itu pun berusaha menghindar pula seperti yang telah dilakukan oleh kawannya, kemudian meloncat kembali ke dalam lingkaran dan titik berputar dengan kecepatan yang semakin tinggi. Namun ternyata orang di belakangnya tidak dapat menyerang Agung Sedayu sebagaimana dilakukan oleh saudaranya yang berada di depannya. Tiba-tiba Sedayu, Jaya Raga telah menggerakkan ikat kepalanya pula. Ia memutar ikat kepalanya dan kemudian menghentakannya dengan satu sudut dari ikat kepalanya itu. Memang luar biasa. Hentakan ikat kepala itu telah menimbulkan bunyi yang mengebu. Meskipun tidak mengenai orang yang sedang bergerak di depannya, namun rasa-rasanya angin yang kencang telah bertiup, menampar wajahnya, sehingga untuk sejenak orang itu harus memejamkan matanya. Dalam pada itu, orang yang di belakangnya tidak sempat menyerang pula, karena cambuk Kiyaye Gringsing pun telah bergetar pula. Bahkan satu serangan mendatar tidak terlalu keras telah dilakukan, sehingga dua orang yang berlari di depannya harus merunduk merendah. Ternyata orang-orang yang berputaran melingkar itu tidak lagi mendapat banyak kesempatan untuk menyerang. Sementara itu, Ki Ajar berusaha untuk menekan ketiga orang lawannya. Ia sendiri ingin menjajagi kemampuan ikat kepala Kijaya Raga. Sehingga karena itu, maka dengan kekuatannya yang sangat besar, Ki Ajar telah mengayunkan tongkatnya menghantam ke arah leher Kijaya Raga. Namun Kijaya Raga tidak mementurnya dengan kekerasan. Seperti yang telah dilakukan, namun dengan lambaran kekuatan yang berlipat, ia merentangkan ikat kepalanya. Ketika sentuhan terjadi, ia mengendorkan ikat kepalanya. Seperti yang telah dilakukan pula ia menghantakannya, namun dengan kemampuan yang jauh lebih tinggi. Sekali lagi Ki Ajar terkejut. Ternyata orang yang bersenjata ikat kepala itu pun orang yang berilmu tinggi. Dengan demikian maka Ki Ajar itu pun berkesimpulan bahwa kelima orang yang ada di dalam putaran itu memang orang-orang yang pantas disegani. Itulah sebabnya, maka Ki Ajar itu telah merubah niatnya untuk bertempur dalam kelompok. Sementara itu, Agung Sedayu, Kijaya Raga dan Ki Aye Gringsing yang sudah jemuh atas putaran yang membuat mereka pening itu pun tiba-tiba saja telah bergerak hampir bersamaan. Cambuk Ki Aye Gringsing meledak keras sekali, disusul suara ledakan cambuk Agung Sedayu. Namun dalam pada itu, Kijaya Raga berdesis kita bersungguh-sungguh atau tidak? Kenapa bertanya Agung Sedayu? Jika suara cambuk kalian memekakkan telinga, maka bagiku kalian hanya sekedar main-main seperti penunggang kuda kepang saja, desis Kijaya Raga. Agung Sedayu tersenyum. Namun ia pun berdesis bagi murid-murid orang yang menyebut dirinya Ki Ajar itu, agaknya sudah cukup. Pada saatnya kita akan berbuat lebih baik jika perlu. Kijaya Raga tidak menjawab. Sementara itu, ia melihat putaran itu mekar selangkah, namun Agung Sedayu telah meloncat maju sambil memutar cambuknya. Serentak orang-orang yang berputar itu bersiap menyambutnya. Tetapi bukan hanya Agung Sedayu saja yang bergerak. Kijaya Gringsing pun telah meledakan cambuknya sekali lagi. Lebih keras sehingga orang-orang yang berlari melingkar itu terkejut. Dengan demikian perhatian mereka telah terpecah. Mereka tidak saja memperhatikan cambuk Agung Sedayu, tetapi juga cambuk Kijaya Gringsing. Namun dalam pada itu, Kijaya Raga bergumam telingaku tidak tahan mendengarnya. Selaput telingaku dapat pecah karenanya. Kijaya Gringsing hanya tertawa saja. Sementara itu, Kijaya Raga telah memutar ikat kepalanya dan menyerang pula orang-orang yang berlari-lari itu. Orang-orang yang berlari-lari itu pun telah bersiap pula untuk menyerang. Semua orang di antara mereka telah memutar senjata mereka. Tiba-tiba saja mereka telah berloncatan sambil mengayunkan tongkat-tongkat pendek mereka yang terkait di ujung rantai. Tetapi mereka sama sekali tidak menyentuh sasaran. Bahkan tiba-tiba saja salah seorang di antara mereka mengeluh tertahan. Ujung cambuk Kijaya Gringsing ternyata telah menyentuh kaki salah seorang di antara mereka. Sentuhan itu tidak terlalu keras, tetapi orang itu seperti terkait kakinya justru pada saat ia berlari kencang. Karena itu, maka orang itu pun tidak mampu lagi mempertahankan keseimbangannya, sehingga ia jatuh terguling di tanah. Untunglah bahwa ia tidak terlempar ke arah pohon-pohon pandan yang berduri tajam. Namun dengan sigap ia telah meloncat bangkit dan kembali memasuki putaran yang kencang itu. Tetapi ternyata untuk kedua kalinya ia telah terlempar dari putaran. Bukan ujung cambuk Kijaya Gringsing yang telah mengait kakinya, tetapi ujung cambuk Agung Sedayu. Beberapa orang yang berikut tidak mampu membangun serangan beruntun, Karena justru orang-orang yang ada di dalam putaran itu telah menyerang mereka dengan cepat. Kijaya sendiri menjadi sangat marah. Tiba-tiba saja rasa-rasanya putaran itu bukan saja putaran kelima orang yang nampak itu menjadi semakin kencang. Tetapi pada putaran itu terasa angin mulai berhembus. Semakin lama semakin keras, sehingga akhirnya telah menjadi angin pusaran yang kuat. Inilah yang sebenarnya ditunggu. Jika lingkaran itu tidak mau pecah tentu sesuatu akan dilepaskan oleh Kijaya untuk melindungi putarannya. Agaknya semula Kijaya memang menjajagi kemampuan olahkanuragan orang-orang yang ada di dalam putaran itu. Namun kemudian Kijaya ternyata merasa perlu untuk mulai dengan ilmunya. Ia ingin mempercepat usahanya untuk menekan kelima orang yang ternyata memiliki kemampuan kanuragan yang tinggi. Ternyata bahwa angin pusaran itu telah memutar dan mengamburkan pular rumputan dan daun-daun pandan kering yang berserakan di tanah, begitu cepatnya angin pusaran itu, sehingga terasa menampar wajah orang-orang yang ada di dalam lingkaran itu. Bahkan ketika angin pusaran berhembus semakin keras, rasa-rasanya mereka berada di dalam arus angin yang membuat mereka sulit untuk bernafas. Apalagi debu pun telah ikut berhamburan pula sehingga lingkungan di dalam putaran. Itu terasa menjadi bagaikan berkabut oleh debu dan sampah lainnya. Dalam saat-saat seperti itu maka serangan tongkat pendek dari orang-orang yang berlari-lari itu pun menjadi semakin cepat pula. Datang beruntun susul-menyusul. Tetapi serangan itu tidak pernah menyentuh sasaran. Apalagi menggapai Sekar Mirah dan Pandanwangi yang ada di bagian yang lebih dalam dari Agung Sedayu, Kiyai Gringsing dan Kijaya Raga. Untuk beberapa saat, Sekar Mirah dan Pandanwangi memang mengalami kesulitan untuk bernafas. Namun ternyata Agung Sedayu, Kiyai Gringsing dan Kijaya Raga tidak membiarkan hal itu terjadi lebih lama. Wajah-wajah mereka dan pakaian mereka tidak ingin dikotori dengan debu dan sampah kering lebih banyak lagi. Karena itu, maka sejenak kemudian, Agung Sedayu, Kiyai Gringsing dan Kijaya Raga hampir bersamaan telah menghentakan senjata mereka masing-masing. Tidak terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Cambuk Agung Sedayu dan Kiyai Gringsing hanya melontarkan bunyi yang tidak terlalu keras, bahkan terdengar agak kolunak. Demikian pula ikat kepala Kijaya Raga. Hentakan ilmu yang dilontarkan lewat getaran ujung cambuk dan ikat pinggang itu ternyata akibatnya dasyat sekali. Angin pusaran yang berputar semakin keras oleh kekuatan ilmu Kijaya Raga dibantu oleh murid-muridnya yang telah mengangkat debu dan sampah kering dan membuat nafas menjadi sesak itu, diikuti oleh serangan beruntun tanpa henti-hentinya, tiba-tiba bagaikan dihembus oleh angin prahara yang dasyat sekali. Hentakan angin prahara yang tiba-tiba itu, telah menyapu angin pusaran yang berputaran di sekitar kelima orang yang dikitari oleh Kijaya Raga dan murid-muridnya. Beberapa saat mereka masih menyaksikan putaran angin pusaran itu hanyut oleh angin prahara sampai beberapa puluh tonggak. Namun kemudian angin pusaran itu telah pecah berserakan. Debu dan dedaunan kering yang diangkatnya telah berhamburan dan hanyut pula dibawa oleh prahara yang kencang. Kijaya Raga memang terkejut sekali. Bersama murid-muridnya ia menyadari bahwa ketiga orang yang ada di dalam lingkaran putarannya memang orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Karena itu, maka kemudian Kijaya Raga itu merasa bahwa putaran yang dilakukan itu tidak akan ada gunanya sama sekali selain menguras tenaga mereka tanpa arti. Dengan demikian maka Kijaya Raga itu pun telah memberikan isyarat agar putaran itu dihentikan saja. Murid-muridnya pun sependapat. Kemampuan ilmu yang mereka lontarkan dalam putaran itu tidak memberikan arti apapun juga. Sejenak kemudian, maka kelima orang yang telah menghentikan putaran mereka itu, berdiri tegak masih dalam lingkaran, seakan-akan mengetung kelima orang yang ada di dalam lingkaran itu. Bukan main ngeram Kijaya Raga. Agung Sedayulah yang bergeser setapak menghadap ke arah Kijaya itu. Jawabnya satu permainan yang mengasihkan. Kalian telah mengotori pakaian kami. Baru. Pagi tadi aku berganti baju. Sekarang kau kotori bajuku ini. Persetang ngeram Kijaya jangan mengigau seperti orang gila. Nyawamu sedang terancam. Cobalah bersikap sungguh-sungguh. Agung Sedayu justru tertawa. Katanya jangan membuat diri sendiri menjadi begitu tegang. Kita sudah menjajagi kemampuan kita masing-masing. Nah, apa katamu sekarang? Kau sombong sekali. Dengan sedikit ilmu yang kau miliki, kau sudah berani menantang Kijaya laksana geram. Kijaya baiklah. Jangan menyesal jika kau mengalami kesulitan. Aku sudah siap, apapun yang ingin kau lakukan sahut Agung Sedayu. Kijaya menjadi semakin marah. Dengan suara lantang ia berkata aku tantang kau berperang tanding Agung Sedayu. Kemudian biarlah murid-muridku menyelesaikan kawan-kawanmu dan kedua perempuan itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia memang menyadari bahwa kemungkinan itu akan terjadi, dan bahkan kemudian memang sudah terjadi. Kijaya menantangnya berperang tanding. Namun bagaimanapun juga Sekar Mirah memang menjadi berdebar-debar. Dengan suara lirih ia berpesan hati-hatilah kakang. Agung Sedayu tersenyum. Betapapun gelisahnya Sekar Mirah, namun ia tidak akan mungkin dapat mencegahnya, jika ia tidak ingin mengorbankan harga. Diri suaminya sebagai, seorang laki-laki yang berilmu tinggi. Karena Agung Sedayu tidak segera menjawab, maka kiajar itu mendesaknya jika kau takut Agung Sedayu, siapakah di antara kalian yang akan mewakilinya? Gurunya atau siapa? Jangan salah sangka sahut Agung Sedayu dengan serta merta ketika kijaya raga bergeser dari tempatnya, bukankah aku segan melayanimu dengan alasan apapun juga? Tetapi aku memang sedang berpikir, apakah murid-muridmu akan kau korbankan begitu saja? Atau barangkali ada sesuatu yang luar biasa mungkin akan dapat terjadi? Persetang ramki ajar muridku bukan kanak-kanak lagi di dunia olahkan huragan. Bahkan ilmunya adalah seluruh ilmuku. Jika demikian, jelakalah kalian desis Agung Sedayu Gelagah Putih adalah anak-anak di sini. Ternyata yang anak-anak itu telah mampu membunuh muridmu. Gilaki ajar hampir berteriak. Anak itu membunuh muridku dengan curang dan licik bersama anak-anak yang lain yang bernama Raden Rangga. Tetapi aku kira, kelicikannya itu adalah keturunan dari kakek nenekmu, dan itu tentu akan menurun kepadamu pula, karena kau adalah sepupunya.